Yuhua Saat Yuhua Sen meninggal, Kaisar Manusia, yang bertarung dengan Ye Wu Ji, merasakannya. Yuhua Sen adalah putra satu-satunya, pewaris-warisannya. Kematiannya merupakan pukulan telak bagi penguasa manusia, sehingga mempengaruhi rencana masa depan penguasa manusia. Ye Wu Ji, aku akan membunuh seluruh keluargamu. Kaisar Manusia menjadi gila dan menyerang Ye Chen Feng dengan ganas. Dia ingin memukulnya kembali dan kembali ke Istana Yuhua untuk membunuh Ye Chen Feng untuk membalaskan dendam Yuhua Sen. Kaisar Manusia, kamu tidak bisa mengalahkanku kecuali kamu mencapai alam dewa kekosongan ekstrim. Ye Wu Ji menjawab dengan sombong. Dia mengendalikan enam jalan untuk berputar dengan cepat dan memantulkan enam asal untuk mematahkan kekuatan batu surgawi tujuh warna. Dia bertarung dengan Kaisar Manusia di langit. Setelah membunuh Yuhua Sen, Ye Chen Feng segera mengambil eliksir leluhur kelas tertinggi dan buah ilahi caotik untuk menstabilkan luka-lukanya. Dia mengendalikan caotik di Fine Wood untuk menekan batu tiga kehidupan dan menyerang White Sun Martial Immortal. Meskipun White Sun Martial Immortal sama kuatnya dengan Dewa Phoenix, Ye Chen Feng dan Dewa Phoenix bekerja sama untuk menekan serangannya. Tinju Ilahi Yang Kacau Ye Chen Feng memegang pedang asal segudang di tangannya dan menangkis pedang ilahi dari Dewa Pertempuran Bayang. Dalam sekejap, dia bergabung dengan Desolate Domain dan melancarkan pukulan tirani. Pukulan itu mendarat di dada Dewa Pertempuran Bayang dan serangan mengerikan itu memaksanya mundur beberapa langkah. Pertahanan yang kuat Grid Desolation Domain milik Ye Chen Feng bergabung dengan Grid Desolation Domain. Kekuatan Tinju Ilahi Kehancuran Besar sangat menakutkan. Bahkan bisa menghancurkan artefak Dewa Kekosongan. Namun, ketika mendarat di tubuh Battle God Bayang, itu hanya mendorongnya mundur beberapa langkah. Kaisar Manusia telah menyempurnakan manusia ahli alam Dewa Kosong ini dengan cara khusus. Tubuh mereka lebih kuat dari senjata Dewa Kosong biasa. Mereka sulit untuk dihadapi. Melihat wajah kaget Ye Chen Feng, Dewa Phoenix berubah menjadi bayangan berapi-api dan menyerang dengan seluruh kekuatannya. Pertahanan yang tak terkalahkan. Lalu aku akan melahap kekuatan sucinya. Wajah Ye Chen Feng menjadi gelap. Dia berseru dengan keras. Tao Tai, cepat kemari. Setelah mendengar pemanggilan Ye Chen Feng, Tao Ti mengirim Dewa Virtual tingkat menengah terbang dengan headbutt dan muncul di samping Ye Chen Feng dengan kecepatan kilat. Dewa Phoenix, ayo gunakan seluruh kekuatan kita untuk menekan Dewa Perang Matahari Putih ini dan biarkan Tao Ti melahapnya. Tubuhnya tidak terkalahkan, tetapi kekuatan suci di tubuhnya terbatas. Bagaimanapun, boneka bukanlah makhluk hidup dan tidak dapat terus pulih, jadi Ye Chen Feng memikirkan cara untuk membiarkan Tao Ti melahapnya. Baiklah. Dewa Phoenix menganggup dan membuka Divine Flame Domain miliknya. Bersama dengan Ye Chen Feng, dia menekan Dewa Pertempuran Matahari Putih. Hancurkan demi Dewa ini. Meski ditekan oleh tiga domain, Battle God Bai yang tidak memperlambat serangannya. Dia memegang pedang ilahi di tangannya dan menyerang dengan sekuat tenaga. Dia ingin menghancurkan tiga domain yang menekannya. Saat dia hendak melancarkan serangannya, Chaos Divine Wood muncul di tiga domain. Pohon itu langsung berubah menjadi pohon Dewa yang mengjulang tinggi dan menekan Dewa Pertempuran Bayang. Saat primal Chaos Divine Wood berevolusi, kekuatan penekannya menjadi semakin kuat. Ini langsung menekan tubuh Dewa Perang Matahari Putih, menyebabkan gerakannya menjadi sangat lamban. Melahap. Ketika Dewa Perang Matahari Putih ditindas, Tao Ti membuka mulutnya yang berdarah dan melepaskan kekuatan melahap yang kuat yang membombardir tubuh Dewa Perang Matahari Putih. Ia menggunakan kemampuan bawaannya dan dengan gila-gilaan melahap kekuatan suci di tubuh Dewa Perang Matahari Putih. Sementara Tao Ti melahap dengan sekuat tenaga, Ye Chen Feng mengendalikan akar lima warna dari primal Chaos Divine Wood untuk membungkus tubuh Dewa Perang Matahari Putih dan dengan paksa melahapnya. Di bawah dua kali melahap Tao Ti dan primal Chaos Divine Wood, kekuatan suci Dewa Perang Matahari Putih terus-menerus terkuras abis. Perlawanannya menjadi semakin lemah. Pada saat yang sama, Shen Yaotian dan Dewa Kehidupan bekerja sama dan mengendalikan lonceng keberuntungan untuk menekan Dewa Pedang. Minger, bantu aku sekuat tenaga. Shen Yaotian memanggil alu keberuntungan dan menuangkan kekuatan suci-nya ke dalam alu keberuntungan bersama Dewa Kehidupan. Dia mengendalikan alu keberuntungan untuk membunyikan lonceng keberuntungan secara terus-menerus dan melancarkan serangan fatal pada Dewa Pedang. Situasi secara bertahap berada di bawah kendali Ye Chen Feng dan yang lainnya. Namun, luka Dewa Naga leluhur dan Tai Yi semakin parah. Menghadapi pertahanan Jenderal Batu Primal Chaos yang tak terkalahkan, Dewa Naga Nenek Moyang dan Tai Yi tidak dapat melukainya. Namun, serangan Jenderal Batu Primal Chaos terus memperburuk luka mereka. Meski luka mereka semakin parah, Nenek Moyang Dewa Naga dan Tai Yi tidak mundur. Mereka tahu bahwa jika mereka tidak dapat menghentikan Jenderal Batu Primal Chaos, Ye Chen Feng, Shen Yaotian, dan yang lainnya akan berada dalam bahaya. Pengapian Garis Darah Dewa Naga Nenek Moyang menarik nafas dalam-dalam dan menyulut garis keturunannya yang kuat untuk menekan luka di tubuhnya. Dia mengendalikan segel Naga Nenek Moyang untuk menyerang Jenderal Batu Primal Chaos lagi dan lagi. Dewa Naga Nenek Moyang adalah ahli alam Dewa Nihiliti Puncak. Serangan kekuatan penuhnya bahkan bisa menghancurkan alam bawah. Namun, ketika dia menyerang Jenderal Batu Primal Chaos, dia hanya bisa memindahkannya beberapa langkah. Dia tidak bisa melukainya sama sekali. Dewa Naga Nenek Moyang menyalakan garis keturunannya yang kuat dan Tai Yi juga menyalakan hati kehancuran besarnya untuk meningkatkan kekuatan tempurnya. Mereka menyerang dengan sekuat tenaga. Namun, bahkan jika Dewa Naga Nenek Moyang dan Tai Yi berusaha sekuat tenaga, mereka tidak dapat menekan Jenderal Batu Primal Chaos. Hanya masalah waktu sebelum mereka dikalahkan. Pertarungan sengit di luar Tanah Suci Kunlun semakin intensif dan menarik sejumlah besar manusia kultifator. Karena para kultifator manusia tidak mengetahui apa yang sedang dilakukan Kaisar Manusia, mereka berharap Kaisar Manusia dan Tanah Suci Kunlun akan tertawa terakhir. Yang Mulia, Anda harus menang. Benar, jika Yang Mulia Penguasa Manusia kalah, maka umat manusia kita akan tamat. Yang Mulia Penguasa Manusia tidak terkalahkan. Dia pasti mampu mengalahkan musuh. Saat para penggarap manusia diam-diam berdoa untuk Kaisar Manusia di luar Tanah Suci Kunlun, langit di atas Tanah Suci Kunlun bergetar hebat. Retakan yang membentang bermil-mil muncul. Dan di celah itu, para penggarap manusia melihat sosok Kaisar Manusia dan Yewji. Meskipun Kaisar Manusia telah memperoleh peluang besar di reruntuhan dewa, pada akhirnya, dia tidak dapat menghentikan Yewji, yang telah menyempurnakan enam jalan kecil. Dia ditekan oleh kekuatan enam jalan. Oh tidak, Yang Mulia dalam bahaya. Melihat Kaisar Manusia mundur, para pembudidaya manusia sangat ketakutan hingga wajah mereka menjadi pucat. Beberapa bahkan tampak putus asa. Kaisar Manusia tidak terkalahkan. Yang Mulia, kami bersedia bertarung dengan Anda. Di bawah hasutan kata-kata, seorang kultifator manusia bersemangat dan ingin terbang ke langit. Tiba-tiba, sungai kematian hitam melintasi kehampaan dan menghalangi mereka, mencegah mereka terbang ke langit hingga menimbulkan masalah. Ledakan. Saat para pembudidaya manusia dengan putus asa menyerang pembantaian jahat Kian Liu, Ye Wu Ji mengendalikan enam jalan kecil untuk merobek serangan Kaisar Manusia dan mengenai tubuhnya, meledakannya dari langit ke tanah. Kaisar Manusia kalah. Melihat Kaisar Manusia jatuh dari langit, banyak orang berteriak, tidak dapat menerima kenyataan ini. Ye Wu Ji, aku meremehkanmu, tapi aku belum kalah. Aku ingin melihat bagaimana kamu bisa mematahkan trik terakhirku. Kaisar Manusia terbang keluar dari lubang dalam keadaan yang agak menyedihkan. Tubuhnya bersinar dan muncul di atas tanah suci Kunlun. Dia melambaikan tangannya dan menciptakan badai, menyapu ratusan murid tanah suci Kunlun di depannya. Kemudian, Kaisar Manusia yang berwajah dingin mengaktifkan pembatasan pada jiwa ratusan murid tanah suci Kunlun. Boom, boom, boom. Ratapan penderitaan terdengar satu demi satu. Ratusan murid tanah suci Kunlun berubah menjadi awan darah dan mati di tempat. 2132. Kaisar Manusia, apakah kamu sudah gila? Wajah Yewji menjadi gelap ketika dia melihat penguasa manusia membunuh para penggarap klan manusia. Dia berkata dengan marah. Yewji, kamu memaksaku melakukan ini. Setelah membunuh ratusan murid tanah suci Kunlun, ekspresi penguasa manusia tidak berubah. Dia dengan dingin berkata, sekarang, apakah kalian semua sangat marah dan kesal? Saya akan memberi kalian semua kesempatan untuk menyelamatkan mereka. Jika kalian semua mundur sekarang, saya tidak akan membunuh mereka. Kaisar Manusia, bagaimana kalau kita mengubah ketentuan perjanjian? Yewji mengendalikan Little Six Dao dan mengirim batu kekacauan terbang. Biarkan mereka pergi, dan aku akan memberitahumu rahasia jalur bintang kuno. Huff, apakah aku ingin kamu memberitahuku rahasia jalur bintang kuno? Kaisar Manusia mendengus. Tidak, kamu pasti tidak tahu rahasia yang aku tahu karena dihitung menggunakan piringan bintang kuno. Yewji menggelengkan kepalanya. Saat dia berbicara, Little Six Dao berkembang tanpa batas dan berubah menjadi cermin cahaya. Ia merekam pemandangan di depan mereka dan memproyeksikannya sehingga miliaran orang di wilayah manusia dapat melihatnya. Tidak dibutuhkan. Kaisar Manusia menggelengkan kepalanya dan langsung menolak. Yewji, kesabaranku terbatas. Jika kamu tidak pergi sekarang, jangan salahkan aku karena telah membunuh semua orang di Tanah Suci Kunlun dan mengubah tempat ini menjadi neraka. Yang Mulia. Mendengar kata-kata dingin Kaisar Manusia, Ling Yuksin, yang dipeluk erat oleh Yueyeming, membelalak tak percaya. Semua manusia kultifator yang menyaksikannya juga terpaku pada tempatnya di udara, terpaku sepenuhnya pada tempatnya. Kaisar Manusia, aku tahu kamu ingin menjadi dewa, dan semua yang kamu lakukan adalah demi menjadi dewa. Tetapi jika kamu menjadi pendosa umat manusia, apa gunanya menjadi dewa? Yewji berkata perlahan saat beberapa pemikiran terlintas di benaknya. Saya sudah menjadi pendosa umat manusia, jadi apa yang Anda katakan tidak ada gunanya bagi saya? Kaisar Manusia menggelengkan kepalanya, tidak tergerak. Bagaimana kalau begini, Kaisar Manusia? Aku bisa membiarkanmu mengambil boneka-boneka ini dan batu kekacauan ini. Sebagai gantinya, kau bisa mengampuni murid manusia di Tanah Suci Kunlun. Yewji berkompromi. Kaisar Manusia, kamu benar sejak awal. Kamu dan aku seharusnya tidak menjadi musuh. Musuh kita yang sebenarnya adalah Shen Huang. Dia adalah saingan terbesar kita dalam pertempuran para dewa. Jika kamu membunuh semua murid Tanah Suci Kunlun hari ini, aku tidak akan membiarkanmu pergi meskipun aku harus menggunakan seluruh kekuatanku. Pada saat itu, kami berdua akan menderita kerugian besar, dan yang paling diuntungkan adalah Shen Huang. Melihat penguasa manusia yang diam, Yewji melanjutkan. Juga, jalur langit berbintang kuno akan muncul dalam sepuluh tahun, dan menurut perhitungan kompas langit berbintang, kesempatan untuk menjadi dewa akan muncul di reruntuhan dewa kali ini. Yewji merendahkan suaranya dan membisikkan kalimat terakhir ke telinga Kaisar Manusia. Benar-benar. Mendengar transmisi suara Yewji, mata Kaisar Manusia berbinar. Dia telah meninggalkan rasnya sendiri, meninggalkan segalanya, semua demi menjadi dewa. Ya, jadi bukan hal yang baik bagi kita berdua jika kita bertarung sampai akhir. Yewji menganggup dan berkata, biarkan orang-orang yang tidak bersalah itu pergi, dan aku akan membiarkanmu mengambil semua pembantumu. Mungkin dalam pertempuran dewa, kamu dan aku harus bekerja sama untuk melawan Shen Huang. Oke, aku bisa melepaskan mereka, tapi aku butuh janji darimu. Kata Kaisar Manusia setelah berpikir sejenak. Katakan, Yewji berkata dengan tenang, jika aku bisa melakukannya, aku akan berjanji padamu. Sebelum jalur langit berbintang kuno muncul, kamu tidak akan menemukan masalah lagi denganku. Jika tubuh asli Shen Huang menyerangku, kamu harus membantu dan melawannya bersamaku. Kaisar Manusia menarik nafas dalam-dalam dan menatap mata Yewji yang dalam. Oke, selama kamu tidak membunuh sesama manusia, aku tidak akan menemukan masalah denganmu lagi. Yewji menganggup dan berkata, dan jika Shen Huang menyerang saya, saya juga berharap Anda dapat membantu saya. Tentu, musuh dari musuhku adalah temanku. Meskipun Kaisar Manusia sangat membenci Yechen Feng dan ingin mencabik-cabik Yechen Feng karena membunuh Yuhua Shen, dia tahu bahwa musuh sebenarnya adalah Shen Huang. Jika dia ingin menjadi dewa, Shen Huang adalah ancaman yang lebih besar. Ayo pergi. Setelah mencapai konsensus, Kaisar Manusia tidak membunuh lagi. Dia mengambil batu kekacauan, Dewa Pedang, Dewa Pedang, dan lainnya. Dia memelototi Yechen Feng dan terbang menjauh. Wuji, kamu baik-baik saja. Setelah Kaisar Manusia dan yang lainnya pergi, Yewji tidak bisa lagi menahan luka di tubuhnya. Aliran darah mengalir dari sudut mulutnya dan wajahnya menjadi pucat. Dewa Langit-Langit dan Dewa Kehidupan segera mendukungnya dan bertanya dengan penuh perhatian. Jangan khawatir, aku baik-baik saja. Yewji menarik nafas dalam-dalam dan menekan lukanya. Sebenarnya, luka Kaisar Manusia lebih parah daripada lukaku. Dia hanya menggunakan batu Dewa Tujuh Warna untuk menekannya. Ayo pergi. Ayo keluar dari sini. Setelah mengalahkan Kaisar Manusia, Yewji tidak memasuki Tanah Suci Kunlun yang berada dalam kekacauan. Dia pergi bersama Ye Chen Feng dan yang lainnya. Namun, pertempuran antara Yewji dan Kaisar Manusia tersebar ke seluruh umat manusia melalui mulut para tokoh kuat yang mengawasi dari jauh. Wajah asli Kaisar Manusia terungkap sepenuhnya, menyebabkan keributan di kalangan umat manusia. Di rumah istana emas. Yuksin, apakah kamu percaya padaku sekarang? Kaisar Manusia tidak layak untuk kamu pertaruhkan nyawamu. Kata Yueyaming lembut sambil melihat wajah cantik Ling Yuksin. Aku tahu, Ling Yuksin mengangguk. Tiba-tiba, dia menatap mata Yueyaming dan berkata, Yeming, bisakah kamu mengulangi apa yang kamu katakan kepadaku hari itu? Apa yang aku bilang? Yueyaming sedikit mengernyit dan berusaha keras untuk mengingatnya. Anda lupa, Ling Yuksin sedikit kecewa saat dia berkata, tidak apa-apa jika kamu lupa. Yeming, kamu bodoh sekali. Apa kamu ingin ibumu dan aku tidak punya keturunan? Ye Chen Feng berjalan perlahan dan berkata dengan kecewa. Oh, oh, aku ingat sekarang. Yueyaming berkata dengan sadar, Ayah, Bu, aku ingin menikahi Yuksin dan membiarkan dia menjadi menantumu. Bagaimana menurutmu? Tentu saja, kata Ye Chen Feng sambil tersenyum tipis. Juga, kakek dan nenekmu berkata bahwa mereka akan membantumu melangkah ke alam dewa kosong saat kamu memberi mereka cicit. Benar-benar, Yueyaming sangat gembira. Kamu benar-benar ayahnya, Ling Yuksin, yang berada dalam kekacauan, tidak dapat menerima kenyataan ini. Ya, aku ayahnya, Ye Chen Feng mengangguk. Baiklah, Yuksin, jangan terlalu memikirkan masalah ini. Ikutlah denganku. Aku akan membawamu menemui kakek dan nenek Ye Ming. Ye Chen Feng tersenyum dan membawa Ling Yuksin menemui Ye Wuji dan Shen Yao Tian. Meskipun Ye Wuji telah mengalahkan kaisar manusia dalam pertempuran di tanah suci Kunlun, dia tidak merasa tenang. Sebaliknya, dia tampak serius. Melalui kaisar manusia, dia merasa ada kesenjangan besar antara dia dan Shen Huang. Dia harus memurnikan pil tertinggi perebutan surga sesegera mungkin dan melangkah ke alam dewa kekosongan tertinggi. Jika tidak, begitu Shen Huang keluar, dia akan berada dalam situasi berbahaya. Cheng Feng, Yao Tian, besiaplah. Besok pagi, kita akan berangkat ke alam iblis. Ye Wuji menarik napas dalam-dalam dan memanggil Ye Chen Feng, Shen Yao Tian dan yang lainnya. Ayah, mengapa kita pergi ke alam iblis saat ini? Ye Chen Feng bertanya dengan bingung. Mengekstraksi energi asal klan iblis dan energi asal kegelapan untuk menyempurnakan tiga pil tertinggi. Ye Wuji berkata dengan sombong. Sudah diperkirakan bahwa Ye Wuji dan yang lainnya akan memicu pertumpahan darah di alam iblis. 2133 Kota iblis asli adalah tanah suci klan iblis. Itu terletak di pusat dunia iblis, menekan sembilan garis darah leluhur besar klan iblis. Itu adalah kota suci di hati klan iblis. Setiap hari, penghuni iblis dari sembilan klan besar dunia iblis akan datang ke sini untuk beribadah. Kami di sini. Kota iblis asli ada tepat di depan. Ras iblis asli terletak di gunung dewa iblis asli di belakang kota iblis asli. Di bawah pimpinan perang iblis, kelompok Ye Chen Feng mengemudikan perahu ilahi. Setelah terbang selama hampir sebulan, mereka tiba di luar kota iblis asli, yang mencakup area seluas puluhan ribu mil. Itu seperti negara dewa yang sangat besar. Melihat pegunungan yang berputar, danau yang tenang, dan orang-orang yang datang dan pergi di kota, Ye Chen Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas dengan emosi. Jika tidak ada perang, perselisihan, dan ambisi, tempat ini pasti menjadi tanah suci. Berjuang demi Tuhan, Tuhan itu sangat menarik. Ye Chen Feng menggelengkan kepalanya dan bergumam pada dirinya sendiri. Kota iblis asli sama seperti kota besar lainnya. Itu dibagi menjadi kota dalam dan kota luar. Klan iblis yang datang dan pergi di luar kota tidak kuat, dan keamanannya tidak ketat. Namun, ketika mereka tiba di pintu masuk pusat kota, kelompok Ye Chen Feng diinterogasi oleh penjaga klan iblis. Berhenti. Apakah kamu punya izin? Jika tidak, Anda tidak diperbolehkan memasuki pusat kota. Seorang penjaga klan iblis yang mengenakan baju besi hitam dan memegang tombak tajam menatap kelompok Ye Chen Feng dan menanyai mereka dengan keras. Lihat apakah aku punya izin. Murid Ye Chen Feng menyusut. Ilusi puncak daowilnya keluar dari matanya dan mengalir ke mata para penjaga di pusat kota. Dia langsung mengendalikan pikiran mereka dan dengan mudah memasuki pusat kota. Cheng Feng, kalian tunggu aku di sini selama beberapa hari. Aku akan mengatur segala sesuatunya di kota. Lalu, kita akan memasuki ras iblis asli. Meskipun Ye Wu Ji sangat kuat, bukanlah hal yang mudah untuk mengekstraksi dua energi asal yang hebat untuk memurnikan pil di ras iblis asli. Ye Wu Ji perlu mengatur segala sesuatunya terlebih dahulu untuk memastikan tidak ada yang salah. Baiklah. Ye Chen Feng dan yang lainnya mengangguk. Mereka tiba di sebuah penginapan di dalam kota asal iblis yang terletak di hutan terpencil. Karena Yuanichang, Xia Runedai, dan Ling Yuksin terlalu cantik, setiap gerakan mereka kematian dan dewa kehidupan, mereka memancarkan persona dewasa yang membuat orang ingin mencicipinya. Penampilan mereka langsung menarik banyak pasang mata ambisius di penginapan. Tatapannya yang panas seolah meluluhkan mereka. Yuanichang dan yang lainnya mengabaikan tatapan di sekitarnya. Mereka duduk mengelilingi meja kuno bersama Ye Chen Feng dan menikmati hidangan unik dari ras iblis asli. Mereka mengobrol dan tertawa. Saat mereka makan, Ye Chen Feng dan yang lainnya sedikit mengernyit. Mereka dapat dengan jelas merasakan bahwa makanan yang baru saja disajikan telah diracuni. Sepertinya seseorang benar-benar mendekati kematian. Meskipun racun dalam makanan itu sangat kuat, Ye Chen Feng dan yang lainnya sangat kuat. Bahkan si Arunedai telah menerobos ke alam leluhur bintang tiga, dan bakat taoisme bawaannya telah mencapai tingkat yang tak tertandingi. Racun dalam makanan bukanlah ancaman bagi mereka. Hadirin sekalian, apakah makanannya enak? Pada saat itu, tiga pria berpakaian cantik dengan tato totem kuno di lengan mereka berjalan perlahan sambil mengipasi kipas biok. Mereka memandang Yueni Chang yang cantik dan yang lainnya dan berbicara dengan niat buruk. Makanannya memang enak, tapi terlalu banyak anjing di penginapan. Yueni Chang berkata dengan dingin sambil membuka sedikit bibir merahnya dan memasukkan sepotong ikan segar yang memancarkan ki spiritual ke dalam mulutnya. Nona, kata-katamu sungguh menarik. Pria berpakaian cantik tersenyum tipis dan berkata, tapi saya menyukai kepribadian Anda. Saya Yuen Tong, bolehkah saya mendapat kehormatan untuk mengenal Anda? Tidak tertarik. Si Arunedai menyesap teh spiritual dan berkata dengan dingin. Kamu mungkin tidak tertarik, tapi dia sangat tertarik berteman denganmu. Melihat wajah menawan Yueni Chang dan yang lainnya dari dekat, Yuen Tong dan yang lainnya menjadi semakin terpesona. Dia tersenyum dan berkata, benar, aku lupa memberitahumu cantik bahwa yang ini juga seorang dokter. Menurut pengamatanku, kamu seharusnya diracuni. Keracunan, maksudmu racun dalam masakan ini. Ye Chen Feng tersenyum dan menggoda, kupikir itu bumbunya. Nak, jika kamu ingin mati, jangan seret wanita cantik ini bersamamu. Yuen Tong memperingatkan dengan dingin. Semakin dia memandang Ye Chen Feng, semakin dia tidak menyukainya. Tao Ti, singkirkan lalat-lalat ini. Ye Chen Feng tidak mau membuang waktu bersama mereka, jadi dia berbicara dengan Tao Ti, yang sedang duduk di meja lain dan minum dengan Chaos Divine Beast. Aduh. Mendengar kata-kata Ye Chen Feng, Tao Tai, yang telah berubah menjadi pria kekar, membuka mulutnya yang berdarah dan menelan Yuen Tong dalam satu tegukan di bawah tatapan ngeri. Kamu, kamu. Melihat adegan ini, kedua teman Yuen Tong menjadi ketakutan. Mereka memandang Tao Ti dengan ketakutan di mata mereka dan ingin melarikan diri. Aduh. Tanpa menunggu mereka melarikan diri, Tao Ti membuka mulutnya dan mengeluarkan kekuatan isap yang kuat, langsung menelan kedua teman Yuen Tong ke dalam perutnya. Eh, hambar, tidak enak. Setelah menelan Yuen Tong dan yang lainnya, Tao Ti mengerutkan bibirnya dan kembali ke meja untuk minum bersama Chaos Divine Beast. Tao Ti, kamu benar-benar tidak terlalu istimewa. Kamu makan semuanya, kata Chaos Divine Beast dengan nada meremehkan. Cek, kalau aku jadi kamu, apa yang akan kamu lakukan? Tao Ti meminum semangkuk besar anggur dan berkata dengan acuh-ta'acuh. Bunuh mereka dengan kentut, Chaos Divine Beast mengangkat kepalanya dan berkata, Tao Ti. Karena gangguan yang disebabkan oleh Yuen Tong dan yang lainnya, Ye Chen Feng dan yang lainnya kehilangan minat dan meninggalkan ruang makan, kembali ke ruang samping untuk beristirahat. Berita kematian Yuen Tong dan dua orang lainnya segera sampai ke telinga klan Yuen. Meskipun Yuen Tong tidak disukai di klan Yuen, klan Yuen adalah klan ketiga di kota iblis asal dan memiliki hubungan dekat dengan ras iblis asal. Patriark lama klan Yuen bahkan adalah seorang tetua dari ras iblis asal. Setelah mengetahui bahwa seseorang berani memprovokasi mereka di kota asal iblis, para ahli klan Yuen sangat marah dan segera mengerahkan para ahli untuk mengepung penginapan tempat Ye Chen Feng dan yang lainnya menginap. Sama seperti ahli maha kuasa klan Yuen ingin masuk ke penginapan dan menangkap Ye Chen Feng dan yang lainnya, suara keras terdengar, disertai dengan bau busuk yang merobek ruang dan langsung mengirim tiga ahli maha kuasa klan Yuen terbang. Tubuh mereka terkoyak dan berubah menjadi tiga awan kabut darah. Kekacauan, kamu benar-benar tidak berbudaya. Tao Ti memandang Chaos yang melepas celananya dan kentut, dan berkata dengan ekspresi menghina. Apa yang berbudaya? Chaos Divine Beast berkata, dingin saja sudah cukup. Menyelesaikan kata-katanya, Dewa Kekacauan Tao Tai berjalan keluar dari penginapan dengan agresif. Melihat prajurit keluarga Yuen, yang semuanya memiliki wajah pucat, dia berkata dengan arogan, jika kamu tidak ingin mati, pergilah dari sini. Siapapun yang berani tinggal, aku, kakekmu Dewa Kekacauan, akan mengalahkannya sampai mati. Kamu sedang mendekati kematian. Pemimpin klan Yuen sangat marah dengan kesombongan Chaos. Dia memanggil artefak leluhur kelas tertinggi berbentuk segel persegi dan menyerang Chaos Divine Beast dengan kekuatan leluhur yang kuat. Tanpa menunggu segel mengenai Chaos Divine Beast, Tao Ti membuka mulutnya yang berdarah dan menelan artefak leluhur tingkat tertinggi dalam satu tegukan, mengunyahnya dengan suara kaca yang keras. Mendekut. Melihat Tao Ti menelan artefak leluhur tingkat tertinggi, para ahli klan Yuen semuanya tercengang. Mereka memandang Tao Ti dengan ketakutan di mata mereka, dan kaki beberapa orang bahkan gemetar. Benar-benar tidak berbudaya, Chaos Divine Beast memandang Tao Ti dengan jijik dan menggelengkan kepalanya. Kamu? Siapa kamu? Pemimpin klan Yuen sangat menyadari kerasnya artefak leluhur tingkat tertinggi. Mereka tidak mampu memprovokasi seseorang yang bahkan bisa menghancurkan artefak leluhur tingkat tertinggi. Jika kamu tidak ingin mati, enyahlah. Jika kamu tidak enyahlah, ayah ini akan membunuhmu. Chaos Divine Beast memperingatkan dengan dominan. Patriark, apa yang harus kita lakukan? Pakar klan Yuen bertanya melalui transmisi suara. Apa yang harus kita lakukan? Enyahlah. 2134 Anda telah mendengar, orang-orang klan Yuen terpaksa keluar dari Clear Moon Taveran seperti anjing. Tentu saja, saya sedang lewat dan melihatnya dengan mata kepala sendiri. Aku benar-benar tidak tahu siapa yang tinggal di Clear Moon Taveran, yang benar-benar mempermalukan klan Yuen di kota iblis asli. Tunggu dan lihat saja, pertunjukan bagus akan segera dimulai. Aku tidak percaya klan Yuen bisa menelan amarah ini. Saat mata berbagai kekuatan dan klan utama terfokus pada Clear Moon Taveran, klan Yuen dan empat klan utama kota iblis asli muncul di luar Clear Moon Taveran, bergabung untuk menekan kelompok Ye Chen Feng. Meskipun empat klan utama kota iblis asli memiliki kekuatan luar biasa dan bahkan memiliki ahli alam leluhur, dibandingkan dengan kelompok Ye Chen Feng, kekuatan mereka terlalu kecil. Selain empat klan utama, ada juga lelaki tua alam leluhur Bintang 6 berjubah hitam dengan pola kuno di dahinya. Dia adalah pemimpin lama klan Yuen, tetua kota iblis asli, Yuen Hu. Orang-orang di dalam, dengarkan. Cepat keluar, atau jangan salahkan kami karena memulai pembantaian. Dengan seseorang yang dapat diandalkan, ketua klan Yuen, yang mengenakan jubah emas gelap dan memiliki janggut hitam tebal, mendapatkan kepercayaan diri dan berbicara dengan cara yang sombong. Mother of Asteriskir, Dasar Anjing. Terakhir kali, kakek primal chaosmu sedang dalam suasana hati yang baik dan menyelamatkan nyawamu. Kamu benar-benar berani datang lagi. Hari ini, bahkan surga pun tidak akan bisa menyelamatkanmu. Primal chaos divine beast muncul sambil mengutuk. Di belakangnya ada Tauti, yang sedang mencabuti giginya dengan dahan pohon. Hem, binatang ilahi kekacauan Prima dan Tauti. Yuen Hu, yang sedang duduk di kursi berlengan dengan ekspresi arogan dan sikap angkuh, melompat dari kursinya karena terkejut saat melihat primal chaos divine beast dan Tauti keluar dari clear muntaferen. Butir-butir keringat muncul di keningnya. Meskipun dia telah berkultivasi ke alam leluhur bintang enam, dia tahu dia masih bukan tandingan primal chaos divine beast dan Tauti. Maka, pikiran untuk mundur muncul di hatinya. Kamu masih berani sombong saat menghadapi kematian. Hari ini, aku akan mengulitimu hidup-hidup. Kepala keluarga klan Yuen tidak melihat wujud sebenarnya dari primal chaos divine beast dan Tauti dan berkata tanpa mundur. Kuliti aku hidup-hidup, kata binatang ilahi primal chaos sambil tersenyum tipis. Diam. Yuen Hu tidak bisa menahannya lebih lama lagi dan berteriak pada kepala klan Yuen. Apakah kamu mendengar itu? Ayah saya marah. Kamu sudah mati. Pemimpin klan Yuen mendengus dingin. Dia menatap chaos divine beast, Tautai, dengan tatapan dingin di matanya. Sudah ku bilang padamu untuk diam. Yuen Hu sangat marah. Dia mengangkat tangannya dan menamparkan kepala klan Yuen, menjatuhkannya ke tanah. Ayah? Kamu? Kenapa kamu memukulku? Patriark Yuen sedikit bingung. Kekacauan dan sekumpulan semut. Kenapa kamu mengatakan begitu banyak omong kosong? Lihat aku melahapnya. Tautai bahkan bisa melahap bintang dan kota, apalagi beberapa ratus orang saja. Jangan, jangan, ini semua salah kami kali ini. Selama kedua binatang ilahi itu menyelamatkan kita, aku akan segera memerintahkan orang-orang untuk memberimu harta berharga untuk menenangkan kedua binatang ilahi itu. Merasakan ledakan aura Tautai yang tiba-tiba, Yuen Hu yakin bahwa Tautai telah mencapai alam dewa kosong. Hah? Harta berharga? Chaos Divine Beast mendengus dingin. Harta karun apa yang bisa kamu ambil dengan penampilanmu yang malang? Tunggu, tunggu, aku adalah tetua dari ras iblis asli. Jika kamu membunuhku, kamu pasti akan membuat marah ras iblis asli. Aku khawatir ini tidak akan berakhir dengan baik. Merasakan niat membunuh di mata kedua binatang ilahi, Yuen Hu tidak punya pilihan selain menggunakan ras iblis asli untuk menekan mereka. Mungkin, tak lama lagi, ras iblis asli tidak akan ada lagi di dunia dewa kekosongan. Suara yang mendominasi tiba-tiba terdengar. Ye Wu Ji, yang mengenakan jubah biru tua dan seluruh tubuhnya tampak menyatu dengan ruang, kembali ke Clear Moon Taferen setelah memasang jebakan mengejutkan di kota iblis asal. Ayah, kamu kembali. Setelah menghilang selama tiga hari, Ye Chen Feng, Dewa Phoenix, dan yang lainnya muncul di luar Clear Moon In satu demi satu. Gu merasakan aura Ye Chen Feng dan yang lainnya, kaki Yuen Hu berubah menjadi jeli karena ketakutan. Dia tidak pernah menyangka bahwa klan Yuen akan begitu buta hingga memprovokasi sekelompok ahli alam dewa kekosongan. Adapun mengapa Ye Wu Ji dan yang lainnya muncul di ras iblis asli, dia bahkan lebih terkejut. N, saatnya pergi ke perlombaan iblis asli. Ye Wu Ji mengangguk. Kamu, kenapa kamu ada di sini? Yuen Hu merasakan keseriusan situasi dan bertanya dengan suara sedikit gemetar. Mengapa kamu tidak mengikuti kami ke ras iblis asli dan kamu akan mengetahuinya? Kata Ye Wu Ji sambil tersenyum tipis. Senior, kamu pasti bercanda. Masih ada urusan yang harus aku selesaikan, jadi aku tidak bisa mengikutimu kembali ke ras iblis asli. Yuen Hu tidak bodoh. Dia tahu apa yang akan terjadi jika dia pergi ke ras iblis asli. Itu bukan terserah kamu. Karena itu, Taoti, di bawah komando Ye Wu Ji, dengan mudah mengendalikan Yuen Hu dan mengangkatnya ke udara seperti anak ayam kecil. Ayo pergi. Ye Wu Ji tidak membiarkan Chaos Divine Beast memulai pembantaian. Sebaliknya, dia memimpin kelompok itu ke arah ras iblis asli. Keluarga, pemimpin keluarga, apa yang harus kita lakukan? Melihat Yuen Hu, andalan klan Yuen, dibawa pergi oleh Ye Wu Ji dan yang lainnya, para anggota klan Yuen langsung panik. Saya tahu apa yang harus dilakukan. Pemimpin klan Yuen hanya ingin pergi ke dunia bawah dan merobek urat daging putranya. Masuk, masuk dan lapor untukku. Katakan bahwa Ye Wu Ji dan keluarganya ada di sini untuk berkunjung. Kelompok Ye Wu Ji terbang keluar ras iblis asli. Melihat ras iblis asli yang dijaga ketat, dia memerintahkan dengan keras. Iya-iya. Yuen Hu menelan ludah dan bergegas menuju ras iblis asli. Keluarga, pemimpin keluarga, tidak baik. Musuh datang. Yuen Hu mengerahkan seluruh kekuatannya dan berlari ke ras iblis asli untuk melapor kepada sembilan dewa iblis. Musuh, siapa ini? Di aula utama, sembilan dewa iblis, yang sedang mendiskusikan situasi terkini dunia dewa kekosongan dengan para tetua ras iblis asli, mengerutkan kening dan berkata dengan ekspresi muram. Begitu suara sembilan dewa iblis turun, seluruh tubuh Yuen Hu tiba-tiba terbakar. Kemudian, kobaran api menyatu dengan Ki dan darah Yuen Hu, berubah menjadi jari merah menyala. Jari itu menghancurkan lapisan ruang dan menunjuk ke sembilan dewa iblis. Tidak baik. Ekspresi sembilan dewa iblis sedikit berubah. Ki iblis yang melonjak keluar dari tubuhnya saat dia dengan cepat meninju, membombardir jari yang terbakar itu. Namun, tangan tersembunyi yang ditinggalkan Ye Wu Ji di tubuh Yuen Hu sangatlah menakutkan. Ukulan tirani sembilan dewa iblis tidak mampu menghancurkan jari yang menyala-nyala itu. Engah. Sembilan dewa iblis menyemburkan setegup darah saat mereka dikirim terbang dengan jari yang menyala-nyala. Seluruh tubuhnya menabrak dinding di belakangnya, menyebabkan retakan muncul di dinding yang terbuat dari emas hitam. Sembilan dewa iblis, sekarang kamu harus tahu siapa musuhnya. Suara tirani Ye Wu Ji bergema di langit di atas ras iblis asli, bertahan lama, mengejutkan seluruh ras iblis asli. Formasi dan batasan dari ras iblis asli tidak berarti apa-apa bagi Ye Wu Ji. Dia terus-menerus merobek formasi dan batasan ras iblis asli, membawa Ye Chen Feng dan yang lainnya ke olah tengah. Kamu Wu Ji, itu kamu. 2135. Untuk apa kalian semua berdiri di sini? Cepat dan kirim pesan kepada para leluhur dari ras iblis neter, ras iblis segudang, ras iblis perang, ras iblis air, ras iblis merah. Suruh mereka untuk segera membawa orang-orang melalui formasi teleportasi dan datang membantu ras iblis asal. Ancaman Ye Wu Ji terlalu besar. Jika mereka ingin mengalahkannya, mereka hanya akan memiliki kesempatan jika mereka mengumpulkan semua kekuatan ras iblis. Dewa iblis Ji U menyeka darah dari sudut mulutnya dan memerintahkan dengan keras. Bas dengungan-dengungan. Saat Ye Wu Ji dan yang lainnya terbang ke kedalaman ras iblis asal, diagram leluhur yang berisi kekuatan pembuluh darah leluhur muncul di udara dan menyerang Ye Wu Ji dan yang lainnya. Meskipun diagram leluhur setan asal sangat kuat, mereka tidak bisa menghentikan Ye Chen Feng dan yang lainnya. Mereka menghancurkan diagram seperti pisau panas menembus mentega dan tiba di atas istana utama ras iblis asal, di mana mereka melihat Dewa iblis Ji U dan yang lainnya. Ye Wu Ji, apakah kamu benar-benar ingin memulai perang antara umat manusia dan ras iblis? Dewa iblis Ji U memelototi Ye Wu Ji dan yang lainnya dengan wajah muram. Berhenti bicara omong kosong. Suruh Yamagat keluar. Kalian bukan tandinganku. Ye Wu Ji menjawab dengan dominan. Anda. Mendengar kata-kata menghina Ye Wu Ji, Dewa iblis Ji U hampir meledak amarahnya. Namun, dia hanya berada di puncak alam nihiliti Gat. Bahkan dengan kekuatan pembuluh darah leluhur, dia hanya bisa bertarung melawan alam Dewa nihiliti puncak. Ye Wu Ji, Dewa Naga Asal, dan Tai Yi semuanya merupakan pakar dari alam Dewa nihiliti. Dia bukan tandingan mereka. Ye Wu Ji, Dewa Naga Asal, kamu benar-benar mengira ras iblis tidak memiliki siapa-siapa. Tiba-tiba, suara garang terdengar. Tanah terlarang ras iblis bersinar dengan puluhan ribu cahaya iblis, menerangi seluruh dunia. Pembuluh darah leluhur dari ras iblis asal juga mendidih pada saat ini. Tuan. Merasakan kebangkitan tiba-tiba dari aura menakutkan ini, Dewa iblis Ji U dan yang lainnya sangat gembira. Puncak alam Dewa nihiliti, Dewa Yama, kau benar-benar berhasil menerobos. Petik 2. Sebagai saingan lama Dewa Yama, mata keru Dewa Naga Asal bersinar dengan cahaya tak berujung. Dia tidak menyangka Dewa Yama, yang telah dia kalahkan saat itu, akan melangkah ke puncak alam Dewa nihiliti dengan kekuatan dan fondasinya sendiri. Huh, bahkan naga tua setengah mati sepertimu bisa menerobos ke puncak Dewa Virtual, kenapa aku tidak? Dewa Yama mengenakan jubah hitam panjang. Rambut hitam panjangnya tergerai di bahunya, dan kulit gelapnya bersinar dengan kilau-berkilau. Dia tampak seperti pria parubaya, dan dia berdiri di atas dua burung aneh berkepala tiga. Seluruh tubuhnya gelap gulita dan sepertinya melahap semua cahaya di sekitar mereka. Dela Iblis Yewji dan yang lainnya segera mengenali dua burung aneh di bawah kaki Dewa Yama. Kedua burung aneh ini berevolusi dari dua Dewa Yama yang agung. Kekuatan mereka telah mencapai lingkaran besar alam Dewa Kekosongan. Dewa Burung Berkepala Tiga Naga Obor Gadvin sangat marah ketika dia melihat Dewa Yama berdiri di atas dua burung berkepala tiga. Dewa Burung Berkepala Tiga adalah totem dari Ras Vingot dan juga pilar spiritual mereka. Sekarang setelah diinjak-injak oleh seseorang, Naga Obor Vingot tidak dapat menerima kenyataan ini. Tiga burung dewa sudah mati, mereka hanya boneka. Dewa Kehidupan menatap kedua burung itu dan berkata perlahan. Tuan Dewa Burung, aku bersumpah akan membalaskan dendamu. Vingot Torque Dragon mengepalkan tangannya dan bersumpah pada dirinya sendiri. Ya Tuhan, biarkan tulang tua ini menguji seberapa besar kekuatanmu meningkat setelah mencapai puncak alam Dewa Kekosongan. Melihat lawan lamanya, mata Dewa Naga Purba dipenuhi dengan niat bertarung yang tak terbatas. Dia mengambil satu langkah ke depan dan melintasi ribuan meter dalam sekejap, muncul di depan Dewa Yama yang berdiri di atas Dewa Burung Berkepala Tiga. Aduh! Dewa Naga Purba, Dewa Pedang, dan dua Dewa Burung Berkepala Tiga memekik ke langit dan memuntahkan energi Vingot yang seperti kilat, menyerang Dewa Naga Purba dari jarak dekat. Meskipun kedua Dewa Burung Berkepala Tiga itu kuat, mereka tidak dapat mengancam Dewa Naga Purba. Aura naga dalam jumlah besar terpancar dari tubuh Dewa Naga Purba menghancurkan energi Vingot. Bang! Dewa Naga Purba mengumpulkan semua kekuatan Naga Purba ditinjunya dan meninju. Itu bertabrakan dengan telapak tangan Dewa Yama, dan seketika, ada percikan api di udara. Buk-buk-buk! Setelah menerima serangan langsung, tubuh Dewa Naga Purba bergetar. Dia tidak bisa menahan diri untuk mundur beberapa ratus meter sebelum dia bisa menstabilkan dirinya. Di sisi lain, Dewa Yama yang berdiri di atas dua Dewa Burung Berkepala Tiga tidak bergerak sedikitpun. Jelas sekali, kekuatan tempur Dewa Yama jauh lebih unggul daripada Dewa Naga Purba. Dia hampir mencapai puncak alam Dewa Kekosongan. Energi pembantaian yang sangat kuat. Mata Yewuji menyipit. Melihat Dewa Yama yang dipenuhi energi pembantaian, dia berkata, Jadi, kamu memiliki roh pembantaian yang paling berharga di makam pembantaian. Yewuji, aku telah meremehkanmu. Aku tidak berharap kamu mengetahui begitu banyak saat bersembunyi di enam jalan kecil. Dewa Yama tersenyum kejam dan berkata, Hari ini, saya akan menunjukkan kepadamu kekuatan sebenarnya dari roh pembantaian. Dewa Yama, meskipun kamu memiliki roh pembantaian, dibandingkan dengan penguasa manusia, kekuatanmu jauh lebih rendah. Meskipun roh pembantaian sangat kuat, ia jauh lebih rendah daripada batu paragon tujuh warna yang diperoleh penguasa manusia di jalur bintang kuno. Dari segi kekuatan tempur saja, Dewa Yama jauh lebih rendah daripada penguasa manusia. Dewa Naga Purba, serahkan Dewa Yama padaku. Kalian berdua berurusan dengan yang lain. Yewuji berteriak dengan arogan. Dengan aura yang mendominasi, dia menyerang Dewa Yama. Enam jalan kecil beredar di dalam tubuh Yewuji. Asal usul enam jalan yang menakutkan menghancurkan semua yang dilewatinya saat ia bertabrakan dengan kekuatan suci pembantaian yang dilepaskan oleh Dewa Yama. Ledakan. Terdengar suara seperti langit retak. Dalam tabrakan langsung, Yewuji memiliki keunggulan absolut. Dewa Yama terdorong mundur oleh pukulannya. Dua Dewa Burung berkepala tiga di bawah kakinya berteriak kesakitan. Menguasai. Melihat Dewa Yama didorong mundur oleh pukulan Yewuji, hati sembilan Dewa Iblis tenggelam. Dewa Yama adalah kepercayaan terbesar ras iblis. Jika Dewa Yama dikalahkan, ras iblis tidak akan mampu melawan keluarga Yewuji. Dapat dikatakan bahwa Dewa Yama adalah kunci kemakmuran ras iblis. Ayo pergi dan bunuh yang perkasa dari ras iblis. Sementara Yewuji dan Dewa Yama bertarung sengit, Yechen Feng dan yang lainnya menggunakan metode mereka sendiri untuk menyerang sembilan Dewa Iblis yang pucat karena ketakutan. Bentuk Dharma yang kacau, hati Tuhan, menyatu. Yechen Feng memimpin. Dia membakar darah primordialnya dan menggabungkan dua kartu asnya untuk meningkatkan kekuatan tempurnya secara maksimal. Dia menyerang sembilan Dewa Iblis yang berada di tahap kesempurnaan Dewa Kekosongan. Pedang Pembantaian Abadi Pedang Pembantaian Abadi Yechen Feng menyerang dengan kecepatan yang sangat cepat. Sembilan Dewa Iblis memanggil Pedang Pembantaian Abadi dan mengaktifkan pola ilahi yang mendalam pada Pedang Pembantaian Abadi. Mereka menyatu dengan kekuatan garis keturunan leluhur dan menebas Yechen Feng dengan postur menebas surga. Chaos Field, gabungkan. Sembilan Dewa Iblis menebasnya. Yechen Feng langsung menyatu dengan Chaos Field dan meningkatkan kekuatan tempurnya hingga hampir 200 miliar kilogram. Dia memegang pedang universal di tangannya dan menghadapi serangan itu dengan sikap paling kuat. Ledakan. Kedua senjata ilahi itu bertabrakan dan langsung memecahkan langit. Setelah tabrakan, Yechen Feng dan sembilan Dewa Iblis gemetar pada saat bersamaan. Namun, keduanya tidak mundur dan terus bertarung sengit. Yechen Feng dan sembilan Dewa Iblis bertarung dengan sengit. Shen Yaotian, Dewa Kehidupan, dan Taiyi menekan serangan Dewa Virtual Suku Iblis dengan keuntungan luar biasa. Namun, Shen Yaotian dan yang lainnya sepertinya sudah mendiskusikannya sebelumnya. Mereka hanya melukai para Dewa Virtual Suku Iblis tetapi tidak membunuh mereka. Waktu berhenti. Yechen Feng bertarung langsung dengan sembilan Dewa Iblis. Setelah ratusan gerakan, dia tiba-tiba menghentikan waktu dan secara paksa membekukan sembilan Dewa Iblis. Apa? Sembilan Dewa Iblis tidak menyangka Yechen Feng telah menguasai Time Stop yang paling misterius. Ekspresinya berubah drastis dan dia segera memanggil payung pembantaian surgawi untuk membela diri. Pada saat ini, Yechen Feng telah menggabungkan dua domain dan secara berturut-turut menggunakan tiga kekuatan super tertinggi untuk menyerang sembilan Dewa Setan. Meskipun pertahanan payung pembantaian surgawi mengejutkan, itu tidak dapat menahan tiga kekuatan super tertinggi yang Yechen Feng gunakan secara berurutan. Kekuatan tertinggi yang menakutkan melewati payung pembantaian surgawi dan dituangkan ke dalam pelukan sembilan Dewa Iblis. Dampaknya menyebabkan kulit lengannya terbelah dan mulutnya mengeluarkan darah. Batu tiga kehidupan, tekan. 2.136 Ledakan Di bawah tekanan batu tiga kehidupan, luka sembilan Dewa Iblis semakin parah. Sejumlah besar darah muncrat dari mulutnya. Asal Setan, gabungkan. Sembilan Dewa Iblis tidak punya pilihan selain melepaskan kekuatan asal Iblis yang ditekan oleh klan Iblis dan meminjam kekuatannya untuk melawan Yechen Feng. Saat asal Iblis dibuka, Dewa Yama dan Dewa Virtual klan Iblis lainnya, yang tidak dapat menahan serangan ganas Yewuji, juga bergabung dengan asal Iblis untuk meningkatkan kekuatan tempur mereka. Berdengung, berdengung, berdengung. Saat Dewa Iblis dari klan Iblis asli menggunakan asal Iblis untuk meningkatkan kekuatan tempur mereka, kekuatan teleportasi muncul di tanah leluhur klan Iblis asli. Setelah menerima permintaan bantuan klan Iblis asli, Dewa Virtual Dunia Iblis semuanya bergegas ke klan Iblis asli untuk membantu Dewa Yama, sembilan Dewa Iblis, dan yang lainnya menangkis musuh. Apakah semuanya ada di sini? Yewuji, yang bertarung sengit dengan Dewa Yama, tersenyum dingin saat melihat hampir semua klan Dunia Iblis telah tiba. Ledakan. Dia meninju Dewa Yama dan memaksa Dewa Yama, yang berada di puncak alam Dewa Virtual, untuk mundur. Dia memanggil enam jalan kecil dan mengendalikannya agar terus berkembang. Itu melayang di udara dan merobek batasan klan Iblis asli, menekan seluruh klan Iblis asli. Saat berikutnya, enam asal usul Iblis muncul di enam jalan kecil dan terhubung ke enam arah di sekitar klan Iblis asli. Apa itu? Tiba-tiba, enam pilar cahaya menembus langit, memenuhi udara dengan kekuatan yang mengintimidasi. Mereka membentuk diagram formasi yang sangat luas dan mendalam, bergabung dengan enam jalan kecil, membatasi seluruh ras Iblis asal, menutup semua ruang. Kamu Uji, apa yang kamu lakukan? Ekspresi Dewa Yama sedikit berubah. Dia merasa sangat tidak nyaman. Tentu saja, aku ingin bertarung sampai mati dengan klan Iblis, kata Yewji dengan arogan. Bagus, bagus, bagus. Karena kamu ingin mati, aku akan memenuhi keinginanmu. Dewa Yama terpaksa menemui jalan buntu karena serangan rahasia Yewji. Dia tidak lagi menahan diri dan langsung membakar seluruh kekuatan roh Dewa Pembantai. Dia dengan gila-gilaan bergabung dengan asal Iblis dan dengan paksa meningkatkan kekuatan tempurnya ke puncak alam Dewa Virtual. Cheng Feng, berikan aku batu tiga kehidupan. Kekuatan Dewa Yama meroket. Yewji segera berteriak pada Ye Chen Feng. Baiklah. Ye Chen Feng mengangguk. Tanpa ragu-ragu, dia mengambil batu tiga kehidupan yang menekan sembilan Dewa Iblis dan melemparkannya ke Ye Wuji. Kekuatan yang terkandung dalam batu tiga kehidupan sangatlah kuat. Di tangan Ye Chen Feng, ia tidak bisa melepaskan kekuatan penuhnya, tetapi di tangan Ye Wuji, ia bisa melepaskan kekuatannya yang tak terkalahkan. Ye Wuji menggabungkan batu tiga kehidupan ke tangan kanannya dan menghancurkan serangan Dewa Yama dengan satu pukulan. Kemudian, seperti pisau panas menembus mentega, dia memukul punggung Dewa Yama dengan satu pukulan. Setelah itu, Ye Wuji terus memanfaatkan kekuatan batu tiga kehidupan dan menggunakannya untuk menghancurkan serangan Dewa Yama berulang kali. Little Six patas terus menyerangnya dengan ganas. Ye Wuji dan Dewa Yama terkunci dalam pertempuran sengit, dan Ye Chen Feng terkunci dalam pertempuran sengit dengan sembilan Dewa Iblis yang telah mendapatkan kembali mobilitas mereka. Meskipun sembilan Dewa Iblis telah mendapatkan kembali mobilitas mereka, mereka masih terluka parah setelah menahan serangan terus-menerus dari Ye Chen Feng. Bahkan jika mereka terus-menerus meminjam kekuatan asal Iblis, mereka hampir tidak mampu menahannya. Cheng Feng, Yao Tian, Minger, Tai Yi, Dewa Naga Asli. Semuanya, kalian bisa mulai membunuh sekarang. Saat ini, suara Ye Wuji terdengar. Baiklah. Shen Yao Tian, Tai Yi, Dewa Naga Leluhur, dan yang lainnya, yang selama ini menyembunyikan kekuatan mereka, berteriak sebagai balasan. Mereka langsung meningkatkan kekuatan bertarung mereka hingga maksimal, mengendalikan senjata Dewa terkuat mereka untuk menyerang Iblis dan dua Dewa berkepala tiga. Bang! Tai Yi dan Dewa Naga Asli adalah pakar alam Dewa kekosongan puncak. Di bawah serangan kekuatan penuh mereka, mereka segera meledakkan dua Dewa Iblis yang telah menyatu dengan kekuatan asal Iblis, mengubahnya menjadi dua awan kabut darah. Kabut darah yang diubah oleh kedua Dewa Iblis tidak menyebar di udara. Sebaliknya, mereka tertarik dengan susunan dengan enam jalan kecil di tengahnya dan bergabung ke dalamnya. Ini, mungkinkah ini arrai pemurnian Dewa yang legendaris? Melihat susunan yang terus-menerus melahapki darah Dewa Iblis, Dewa Yama, yang telah hidup selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, segera menyadari kebenaran dari susunan ini dan ekspresinya berubah secara drastis. Yewuji, kamu akan menyempurnakan kami semua. Dewa Yama memelototi Yewuji dan meraung marah karena terhina. Tidak bisakah? Yewuji menjawab dengan arogan. Saya kekurangan bahan untuk memurnikan pil, jadi saya harus mengorbankan kalian semua. Kamu, Yewuji, kamu pembunuh, kamu tidak akan mendapat karma baik. Di permukaan, Dewa Yama terlihat sangat marah, namun di dalam hatinya, dia panik. Jika dia tidak dapat menghancurkan formasi pemurnian dewa, formasi pemurnian dewa akan terbentuk sepenuhnya setelah menyerap cukup banyak esensi darah. Pada saat itu, formasi pemurnian dewa akan dihancurkan sepenuhnya oleh Yewuji dan yang lainnya. Huh, ketika kamu bergabung dengan ras langit untuk membunuh ras surgawi dan umat manusia, apakah kamu berbelas kasihan? Yewuji mendengus dingin dan terus menyatu dengan batu tiga kehidupan untuk menekan Dewa Yama, tidak memberinya kesempatan untuk bernapas. Yewuji, ras iblis bukanlah orang yang mudah menyerah. Tiga kekuatan asal dan mati bersamamu. Dewa Yama meningkatkan kekuatan ras iblisnya secara maksimal dan meraung keras saat dia memblokir serangan sengit Yewuji. Tiga kekuatan asal mula, mata Yewuji berbinar, Ya Tuhan, apakah menurutmu kamu bisa meledakkan tiga kekuatan asal di bawah penindasan enam jalan kecil? Saat dia berbicara, Yewuji mengendalikan enam jalan kecil untuk menekan tanah leluhur ras iblis asli, secara paksa menekan tanah leluhur dan tiga kekuatan asal, tidak memberi mereka kesempatan untuk meledakkan diri. Saat enam jalan kecil menekan tanah leluhur dan tiga kekuatan asal, Dewa Yama tiba-tiba mengambil kesempatan untuk menyerang arai pemurnian dewa, ingin merobek arai tersebut dan melarikan diri. Tiga kekuatan kehidupan, hancurkan dunia. Yewuji memasukkan darah kehidupannya ke dalam batu tiga kehidupan, mengaktifkan kekuatan besar dari tiga kehidupan di dalam batu tersebut dan meledakkannya ke arah Dewa Yama. Dengan sebuah pukulan, seolah-olah langit telah hancur. Kekuatan mengerikan itu meraung dan membuat Dewa Yama merasakan kematian yang kuat. Dia terpaksa bertahan dengan seluruh kekuatannya dan tidak punya waktu untuk menyerang arai pemurnian dewa. Yewuji menggunakan batu tiga kehidupan untuk sepenuhnya menekan Dewa Yama, Taiyi, Dewa Naga Leluhur, dan yang lainnya. Seperti angin musim gugur, dia terus membunuh para ahli dunia iblis, menghancurkan tubuh mereka dan mengasimilasi mereka ke dalam formasi besar pemurnian dewa untuk meningkatkan kekuatannya. Setelah menelan sejumlah besar darah leluhur iblis dan Dewa Iblis, arai pemurnian dewa berubah menjadi merah tua, seolah-olah hari kiamat telah tiba, menyebabkan seluruh ras iblis jatuh dalam keputus asaan. Ye Chen Feng, bahkan jika aku menjadi hantu, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Sembilan Dewa Iblis, yang lukanya semakin parah, jatuh dalam keputus asaan. Kecuali Shen Huang muncul, ras iblis tidak akan bisa melarikan diri. Menjadi hantu, Ye Chen Feng tersenyum dan berkata, apakah menurutmu aku akan memberimu kesempatan untuk menjadi hantu? Saat dia berbicara, Ye Chen Feng mengabaikan luka-lukanya dan dengan cepat menyimpulkan dawa pamungkas. Dengan pedang asal segudang di tangannya, dia menggunakan keterampilan pedang tak terduga untuk menekan sembilan Dewa Iblis. Karena tiga asal usul ras iblis dan garis keturunan leluhur mereka ditekan oleh enam jalan kecil, sembilan Dewa Iblis dan yang lainnya tidak dapat melahap mereka, sehingga sangat mengurangi kekuatan tempur mereka. Sekitar dua jam kemudian, sembilan puluh persen leluhur Iblis dan Dewa Iblis dari ras iblis terbunuh. Luka Dewa Yama dan sembilan Dewa Iblis semakin parah, dan mereka tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Melihat Ye Chen Feng, yang menggunakan keterampilan pedang yang tak tertandingi, membunuh sembilan Dewa Iblis, arai pemurnian Dewa tiba-tiba bergetar. Sebuah kekuatan yang kuat menyerang arai pemurnian Dewa dari luar. Shen Huang, kamu akhirnya bergerak. Ye Wuji pergi selama tiga hari untuk menyiapkan arai pemurnian Dewa. Selain menyempurnakan leluhur Iblis dan Dewa Iblis, berurusan dengan Shen Huang lebih penting. Ledakan. Ye Wuji melontarkan pukulan sombong yang memukul mundur Dewa Yama yang terluka parah. Seluruh tubuhnya bergabung dengan formasi Agung Tuhan dan berubah menjadi satu pukulan, menyerang tangan raksasa emas gelap yang lebarnya ratusan ribu mil. Ledakan. Setelah bergabung dengan arai pemurnian Dewa, serangan Ye Wuji hampir mencapai puncak alam Dewa kekosongan. Itu menghancurkan tangan raksasa yang dibentuk oleh Shen Huang. Sekarang waktunya lari. Sementara Ye Wuji menggunakan arai pemurnian Dewa untuk memblokir serangan Shen Huang, Dewa Yama yang terluka parah, sembilan Dewa Iblis, dan yang lainnya menggunakan kesempatan itu untuk melarikan diri dengan kartu truf mereka. Kamu pikir kamu akan pergi ke mana? Saat Dewa Yama, sembilan Dewa Iblis, dan Dewa Iblis lainnya melarikan diri, Ye Chen Feng dan yang lainnya segera mengejar mereka. Dalam pengejarannya, mereka membunuh tiga Dewa Iblis dan menggabungkan darah mereka dengan arai pemurnian Dewa. 2.137 Ye Wuji, Dewa ini akan membiarkanmu hidup beberapa hari lagi. Saat Dewa ini keluar dari pengasingan, itu akan menjadi hari kiamatmu. Shen Huang memperingatkan dengan arogan. Serangan terus-menerus Ye Wuji dipatahkan oleh formasi besar pemurnian Dewa, yang membuat Shen Huang sangat marah. Aku akan menunggu untuk Anda. Ye Wuji tidak menunjukkan kelemahan apapun dan menjawab dengan keras. Formasi besar pemurnian Dewa, sempurnakan urat nadi dan asal usul leluhur. Perasaan ilahi Shen Huang menghilang, dan Dewa Yama, 9 Dewa Iblis, dan sisanya melarikan diri. Ye Wuji segera mengendalikan formasi besar pemurnian Dewa untuk memurnikan pembuluh darah leluhur klan Iblis asli, serta 3 pembuluh darah leluhur yang telah ditekan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Kekuatan asal Iblis, Kekuatan asal kegelapan, Kekuatan asal kematian. Ketika Ye Wuji mengendalikan formasi besar pemurnian Dewa untuk menyempurnakan 3 kekuatan asal, dia menemukan bahwa sebenarnya ada kekuatan asal kematian yang kuat di antara kekuatan asal yang ditekan oleh klan Iblis. Sepertinya surga pun ada di pihakku. Untuk menyempurnakan pil surgawi perebutan surga, dia membutuhkan rumput kematian, tetapi rumput kematian telah lama punah. Ye Wuji tidak dapat menemukannya bahkan setelah mencari selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Sekarang dia secara tak terduga menemukan kekuatan asal kematian di klan Iblis asli, dia sangat gembira. Semuanya, saya akan mulai memurnikan pil. Selama ini, mohon jaga lingkungan sekitar dan jangan biarkan siapapun mengganggu saya. Ye Wuji mengendalikan formasi besar pemurnian dewa untuk secara paksa memurnikan pembuluh darah leluhur klan Iblis dan tiga kekuatan asal sambil meneriaki Ye Chen Feng, Shen Yaotian, dan sisanya yang sedang dalam penyembuhan. Baiklah. Ye Chen Feng, Shen Yaotian, dan yang lainnya segera tersebar di sekitar pembuluh darah leluhur klan Iblis asli, menjaga dari segala kemungkinan bahaya. Tunku Ilahi Enam Alam, muncul. Ye Wuji mengendalikan formasi besar pemurnian dewa untuk memurnikan tiga kekuatan asal dan tanah leluhur klan Iblis selama tiga hari tiga malam. Ketika waktunya tepat, dia memanggil Tunku Ilahi yang telah dipelihara oleh alam enam kecil dan mengendalikan sejumlah besar bahan alkimia berharga untuk digabungkan ke dalam Tunku, bersiap untuk menyempurnakan pil dewa kekosongan kualitas terbaik. Teknik Alkimia yang misterius. Ye Chen Feng mewarisi teknik alkimia dari otak pemakan dewa, jadi dia memiliki pemahaman yang sangat mendalam tentang alkimia. Namun, ketika dia melihat Ye Wu Ji memurnikan pil di depan semua orang, dia langsung tertarik dengan teknik misterius Ye Wu Ji. Menyaksikan Ye Chen Feng meramu pil adalah suatu bentuk kenikmatan. Dia tidak bisa tidak tertarik. Pil Holo God tingkat tertinggi hampir mencapai puncak alkimia di alam dewa kekosongan dan kesulitan alkimia tidaklah kecil. Namun, pencapaian alkimia Ye Wu Ji tidak ada bandingannya dan dengan bantuan Tunku Ilahi enam alam dan alam enam kecil yang terkemuka, dia tidak menemui masalah apapun dalam menyempurnakan pil dewa holo tingkat tertinggi. Dalam waktu sekitar satu bulan atau lebih, puluhan ribu tanda dewa tiba-tiba melonjak keluar dari arai besar pemurnian dewa yang melayang di atas kepala Ye Wu Ji dan mengalir ke Tunku Ilahi enam alam seperti air mengalir. Setelah itu, aroma obat yang kental tercium dari enam alam Tunku Ilahi menyebabkan orang sangat terguncang setelah menciumnya. Pil roh berongga tingkat tertinggi akan segera selesai. Mencium aroma obat yang kental, Ye Chen Feng, Dewa Naga Asli, dan yang lainnya menjadi tegang. Mereka melepaskan kekuatan jiwa mereka yang kuat untuk menutupi area tersebut, menjaga dari segala kemungkinan bahaya. Kira-kira tiga hari kemudian, langit di atas ras iblis asli tiba-tiba berubah. Awan kesengsaraan yang bergulung-guling itu seperti pasukan yang terdiri dari ribuan pria dan kuda, melonjak dengan ganas, membentuk awan kesusahan yang tebal. Sambaran petir seperti naga menyambar di awan kesengsaraan, melepaskan kekuatan penghancur yang mengerikan saat mereka membombardir langit. Pil kesengsaraan Melihat awan kesusahan yang semakin tebal di langit, Ye Chen Feng dan yang lainnya tahu bahwa ini adalah kesengsaraan pil dari pil roh berongga tingkat tertinggi. Selama mereka melewati kesengsaraan pil, pil roh berongga tingkat tertinggi dapat terbentuk. Tuan, Ye Wu Ji sedang memurnikan pil. Haruskah kita kembali sekarang dan menghancurkan pemurnian pilnya, sehingga semua usahanya sia-sia. Setelah memindam kekuatan Shen Huang untuk melarikan diri dari ras iblis asli, Dewa Yama, Sembilan Dewa Iblis, dan yang lainnya tidak melangkah jauh. Sebaliknya, mereka bersembunyi di sekitar. Melihat kesengsaraan pil yang melonjak, Sembilan Dewa Iblis berkata dengan wajah muram. Tidak, sekarang bukan waktunya. Dewa Yama menggelengkan kepalanya dan berkata, Jika aku tidak salah, ini hanyalah pil kesengsaraan dari pil roh berongga tingkat tertinggi. Kurasa apa yang benar-benar disempurnakan oleh Ye Wu Ji adalah pil keberuntungan ilahi atau dewa perebutan surga. Pil, kalau tidak, dia tidak akan membutuhkan energi asal. Baiklah, mari kita tunggu sebentar lagi. Sembilan Dewa Iblis menekan niat membunuh di dalam hatinya dan bersembunyi di kegelapan, diam-diam mengumpulkan energi, bersiap meluncurkan serangan mematikan ke Ye Wu Ji kapan saja. Gemuruh. Sementara Dewa Yama dan yang lainnya menunggu dengan sabar, kesengsaraan pil yang mengerikan turun. Dengan kekuatan penghancur yang mengerikan, ia membombardir tungku ilahi enam alam, ingin menghancurkan pil roh berongga tingkat tertinggi di dalam tungku. Enam jalan kecil, sempurnakan. Kesengsaraan pil yang melonjak turun, tapi Ye Wu Ji, yang duduk bersila di kehampaan, tidak takut sama sekali. Sambil berpikir, dia mengendalikan enam jalan kecil untuk berputar dengan cepat, terus menyempurnakan kesengsaraan pil dan memadatkan kekuatan kesengsaraan pil menjadi pola dewa untuk meningkatkan kualitas pil roh berongga tingkat tertinggi. Gemuruh. Kesengsaraan pil dari senjata roh berongga tingkat tertinggi menjadi semakin intens, menghancurkan seluruh ruang. Segera, dengan jelas. Namun, mencium aroma pil yang semakin kental, Ye Chen Feng dan yang lainnya tahu bahwa pil roh berongga tingkat tertinggi akan segera terbentuk. Kesengsaraan pil yang mengerikan mengamuk selama tiga hari tiga malam sebelum berangsur-angsur menghilang. Saat awan kesengsaraan menghilang, tangan Ye Wu Ji terus-menerus menamparkan tungku ilahi enam alam secara berirama. Bang! Tutup tungku, yang terbakar oleh api ilahi, membubung ke langit. Delapan belas pil roh berongga tingkat tertinggi, yang memancarkan aroma pil yang kental dan memiliki sembilan pola pil seperti naga, bersinar dengan cahaya ilahi dan muncul di depan mata semua orang. Delapan belas pil roh berongga tingkat tertinggi. Ye Chen Feng dan yang lainnya tersenyum tipis ketika mereka melihat pil hollow spirit kelas tertinggi yang Ye Wu Ji ambil dengan tangannya. Cheng Feng, delapan belas pil roh berongga tingkat tertinggi ini untukmu. Bagilah. Delapan belas pil roh berongga tingkat tertinggi mengandung kekuatan obat yang sangat besar, yang melampaui buah ilahi kekacauan yang mengandung energi asal. Dengan bantuan pil roh berongga untuk melangkah ke lingkaran besar alam dewa kekosongan dalam waktu singkat. Terima kasih ayah. Ye Chen Feng memanggil labu hijau giyok dan menyimpan delapan belas pil roh berongga tingkat tertinggi di dalamnya. Ni Chang, senior ciri, dewa jahat, senior sensu, senior henggu, hundun, tao tai. Pil roh berongga tingkat tertinggi ini untukmu. Ye Chen Feng tidak pelit. Dia menyimpan empat pil roh berongga tingkat tertinggi untuk dirinya sendiri dan memberikan sisanya kepada Yue Ni Chang dan yang lainnya. Karena Sen Yaotian, dewa kehidupan, dewa phoenix, dan yang lainnya telah melangkah ke lingkaran besar alam dewa kekosongan, pil roh berongga tingkat tertinggi hampir tidak berguna bagi mereka. Namun, setelah melihat kemampuan alkimia Ye Wu Ji, mereka menantikan pil ilahi penciptaan yang akan disempurnakan oleh Ye Wu Ji. Chang Feng, kalian berkultivasi, serahkan perlindungan Wu Ji kepada kami. Waktu adalah hal yang sangat penting. Sen Yaotian tidak membuang waktu dan membiarkan Ye Chen Feng dan yang lainnya mengonsumsi pil roh berongga tingkat tertinggi untuk diolah. Baiklah. Dia mengonsumsi pil roh berongga tingkat tertinggi dan berkultivasi dalam aliran waktu 50 kali lipat untuk menerobos ke lingkaran besar alam dewa kekosongan. Karena Yue Ni Chang hanyalah dewa berongga setengah langkah, dia tidak begitu saja mengonsumsi pil roh berongga tingkat tertinggi. Sebaliknya, dia menyempurnakan buah ilahi kekacauan yang diberikan Ye Chen Feng padanya dan menerobos ke alam dewa kekosongan. Ketika Ye Chen Feng menyempurnakan pil roh berongga tingkat tertinggi di alam semesta dan menerobos ke lingkaran besar alam dewa kekosongan, dia tidak terus memurnikan pil. Sebaliknya, dia berdiri di udara dan dengan gila-gilaan melahap tiga kekuatan asal yang ditekan oleh klan iblis asal untuk memulihkan kekuatan sucinya dan bersiap untuk menyempurnakan pil pengubah dewa. Setelah sekitar tiga hari, Ye Wu Ji, yang telah melahap sejumlah besar energi asal, memulihkan kekuatan sucinya dan terbang di atas tungku ilahi enam alam. Dia membuka tutupnya dan melemparkan sejumlah besar benda suci ke dalam tungku ilahi enam alam. 2.138 Ye Chen Feng menelan hollow spirit dan kualitas tertinggi dan segera merasakan sejumlah besar energi meletus di perutnya. Itu seperti gunung berapi yang meletus, mengalir melalui meridiannya. Fase hukum kekacauan, tekan. Membawa kekuatan obat eksplosif dari hollow spirit dan kualitas tertinggi, Ye Chen Feng segera mengendalikan fase hukum kekacauan untuk menekan dan menyempurnakannya dengan sekuat tenaga. N. Kemacetan di dunia ini telah mengendur. Ye Chen Feng telah menyempurnakan selama lebih dari 10 tahun dalam aliran waktu 50 kali lipat, dan tiba-tiba menemukan bahwa kemacetan dunia telah mengendur. Kemacetan mengendur begitu cepat, yang jauh melebihi harapan Ye Chen Feng. Itu sudah cukup untuk menunjukkan kekuatan hollow spirit dan kualitas tertinggi. Untuk mempercepat terobosan, Ye Chen Feng, yang memiliki tubuh desolate, mengambil hollow spirit dan kualitas tertinggi kedua dan mencoba menerobos ke puncak hollow spirit realm. Ao 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 Ketika Ye Chen Feng menyempurnakan dua hollow spirit dan kualitas tertinggi, serangkaian raungan binatang yang mengejutkan terdengar. Tao Tai, yang memiliki kekuatan melahap yang kuat, pertama-tama menyempurnakan hollow spirit dan kualitas tertinggi dan menerobos ke puncak alam roh hollow. Tidak lama setelah Tao Tai menerobos, Chaos Divine Beast dengan tubuh fisik yang tak terkalahkan menerobos ke tahap akhir dari hollow spirit realm dengan bantuan hollow spirit dan kualitas tertinggi. Kemudian, Dewa Jahat, Naga Obor Iblis Ilahi, Dausu Ilahi, Shen Yenggu, Dewa Kematian, dan yang lainnya semuanya menggunakan hollow spirit dan kualitas tertinggi untuk menerobos ke alam berikutnya, kekuatan pertempuran mereka. Kekuatan pertempuran semua orang melonjak, dan Yewuji telah mencapai momen paling kritis dalam menyempurnakan pil penciptaan ilahi. Pada saat ini, arrai besar pemurnian dewa yang telah memurnikan sejumlah besar kiroh berongga dan darah terbakar abis. Yewuji terus-menerus memobilisasi kekuatan arrai besar pemurnian dewa dan menggabungkannya ke dalam Tunku Ilahi Enam Alam, meningkatkan kekuatan api di Tunku Ilahi Enam Alam dan mempercepat kecepatan pil ilahi penciptaan. Ini akan memadatkan pilnya. Mencium aroma pil dari Tunku Ilahi Enam Alam, dewa naga asli dan yang lainnya tahu bahwa Yewuji akan mulai memadatkan pil tersebut. Mengondensasi pil adalah langkah paling penting dalam memurnikan pil, dan juga merupakan langkah paling berbahaya. Kesalahan sekecil apapun bisa menyebabkan pil gagal. 10 Kekuatan Asal Rune Ilahi Yewuji, yang bermandikan api, menarik nafas dalam-dalam dan memanggil 10 sumber energi besar. Dia mengendalikan 10 sumber energi besar untuk mengubahnya menjadi Rune Ilahi Misterius dan menggabungkannya ke dalam Tunku Ilahi Enam Alam, meningkatkan kualitas pil keberuntungan ilahi. Gemuruh Saat pil keberuntungan ilahi menyatu dengan Rune Asal Ilahi Satu Demi Satu, meningkatkan kecepatan pemadatan, ledakan yang memekakan telinga terdengar dari cakrawalai yang jauh, langsung menutupi terik matahari. Siang seketika berubah menjadi malam, dan aura mengerikan itu begitu menyesatkan hingga membuat orang sulit bernapas. Benar saja, Yewuji sedang menyempurnakan pil transformasi ilahi. Merasakan kekuatan pil kesengsaraan, sorot mata Dewa Yama berubah menjadi ganas. Dia memanggil Yamas Order, artefak Dewa Kekosongan terhebat. Dia sedang menunggu saat terakhir untuk menyerang Yewuji, menghancurkan penyempurnaan pilnya, dan melakukan serangan balik. Saat Dewa Yama dan yang lainnya dalam keadaan siaga tinggi, sosok buram tiba-tiba muncul. Kaisar Tertinggi Surga, Dewa Yama berseru kaget, mengapa kamu di sini? Saya di sini untuk memberitahu Anda atas nama Senhuang bahwa sekarang bukan waktu terbaik untuk menyerang Yewuji. Kaisar Tertinggi Tian, yang mengenakan jubah emas gelap dan memiliki ekspresi muram, melirik ke arah Yewuji, yang bermandikan lautan api, dan berkata dengan dingin. Senhuang berarti Yewuji dapat menyempurnakan pil keberuntungan ilahi, dan dia juga dapat menyempurnakan pil perebutan surga yang legendaris. Dewa Yama segera memahami maksud Senhuang. Itu benar. Kaisar Tertinggi Tian mengangguk, Yewuji sekarang adalah seorang maha kuasa di puncak alam dewa kekosongan. Jika dia ingin mencapai puncak alam dewa kekosongan sebelum jalan bintang kuno muncul, dia hanya dapat menyempurnakan pil dewa perebut surga. Oleh karena itu, itulah waktu terbaik untuk menyerangnya selagi dia menyempurnakan pil ilahi perebutan surga. Aku juga akan membantumu. Baiklah, kalau begitu aku akan menunggu. Dewa Yama dan sembilan dewa iblis menarik nafas dalam-dalam, menekan niat membunuh di hati mereka dan terus menunggu. Kaisar Tertinggi Surga, Dewa Yama, dan yang lainnya bersembunyi di sekitar dan menunggu dengan sabar. Pil kesengsaraan yang mengerikan turun, membawa serta kekuatan untuk menghancurkan dunia saat ia menyerang Tunku Ilahi Enam Jalan. Enam Jalan Kecil, Masuki Tunku Ilahi. Yewji tidak mengendalikan Enam Jalan Kecil untuk menerima kesengsaraan pil. Sebaliknya, dia mengendalikan Enam Jalan Kecil untuk memasuki Tunku Ilahi Enam Jalan untuk melindungi tujuh pil keberuntungan ilahi. Ledakan, ledakan, ledakan. Kesengsaraan pil pemusnahan dunia membombardir Tunku Ilahi Enam Jalan, menyebabkannya bergetar hebat. Sejumlah besar pil kesengsaraan dengan gila-gilaan dituangkan ke dalam Tunku Ilahi Enam Jalan, ingin menghancurkan tujuh pil keberuntungan ilahi yang melampaui puncak alam dewa kekosongan. Namun, di bawah perlindungan Enam Jalan Kecil, kesengsaraan pil yang dituangkan ke dalam Tunku Ilahi Enam Jalan sepenuhnya dihancurkan oleh Enam Jalan Kecil, berubah menjadi sejumlah besar pola kesengsaraan. Di bawah kendali Yewji, pil-pil itu menyatu menjadi pil keberuntungan ilahi. Air suci yang tak berakar. Ketika pil keberuntungan ilahi menyatu dengan pola kesengsaraan untuk meningkatkan kecepatan kondensasi, Yewji memanggil air suci tanpa akar yang ia dapatkan dari Teyi. Dia menuangkan sepersepuluhnya dan langsung menuangkannya ke dalam Tunku Ilahi Enam Jalan. Mendesis, mendesis. Setelah menyatu dengan air suci tanpa akar, tujuh pil keberuntungan ilahi mengembun lebih cepat. Kekuatan pil kesengsaraan juga meningkat karena terus-menerus membombardir Tunku Ilahi Enam Jalan. Bermandikan pil kesengsaraan, Yewji, yang diselimuti lapisan cahaya ilahi, terus menyerang untuk melemahkan pil kesengsaraan dan menyeimbangkan kekuatannya. Adapun tanah leluhur klan iblis asli, telah lama menjadi reruntuhan setelah dibombardir oleh kesengsaraan pil pemusnahan dunia. Pembuluh darah leluhur yang hampir kering juga dihancurkan oleh pil kesengsaraan, dan sejumlah besar pohon kuno berubah menjadi abu. Yewji, dewa ini bersumpah aku akan mengubahmu menjadi abu. Melihat klan iblis asli yang hancur dari jauh, dewa yama dan sembilan dewa iblis merasakan jantung mereka berdarah. Kebencian mereka terhadap Yewji dan yang lainnya semakin kuat. Pil kesengsaraan dari pil keberuntungan ilahi bukanlah masalah kecil. Kesengsaraan pil mengamuk dengan gila-gilaan selama 10 hari 10 malam tanpa ada tanda-tanda menghilang. Setelah 10 hari 10 malam kondensasi, 7 pil keberuntungan ilahi hampir berhasil dipadatkan. Namun, Shen Yautian dan yang lainnya menjadi semakin gugup. Mereka memanggil senjata terkuat mereka dan menjaga sekeliling, menjaga dari serangan diam-diam musuh. Ledakan Ketika Shen Yautian, Tai Yi, Dewa Naga Asli, dan yang lainnya menyegel seluruh klan iblis asli, awan kesengsaraan yang berputar-putar dengan hebat tiba-tiba memadatkan kekuatan, membentuk pil kesengsaraan yang seperti naga dewa. Dengan kekuatan penghancur yang mengerikan, ia membombardir tungku ilahi enam jalan yang terbakar merah. Pil kesengsaraan terjadi seperti seekor naga. Yewji terbang ke dalam kehampaan. Dengan kekuatan tertingginya, dia secara paksa membentuk pil kesengsaraan terakhir menjadi ratusan segmen. Arai Pemurnian Dewa, Rune Ilahi. Kemudian, dia mengendalikan Arai Pemurnian Dewa dan memadatkan ratusan segmen menjadi Rune Dewa, menggabungkannya ke dalam tungku dewa enam jalan. Bas, bas, bas. Setelah bergabung dengan pil kesengsaraan terakhir, tujuh pil keberuntungan ilahi akhirnya dipadatkan. Mereka bersinar dengan tanda ilahi yang misterius. Membuka. Yewji menamparkan tungku ilahi enam jalan dengan kedua tangannya dan membuka tutupnya. Seketika, tujuh pil keberuntungan ilahi itu seperti tujuh bintang, bersinar dengan cahaya ilahi lima warna. Mereka menari di udara, mempesona. Yaotian, Ming Er, Dewa Phoenix, Dewa Pengejar Matahari, terima pil keberuntungan ilahi. Dengan satu pemikiran, Yewji mengendalikan empat pil keberuntungan ilahi yang sangat berharga dan mengirimnya terbang ke arah empat orang dari Sen Yaotian. Terima kasih. Setelah menerima pil keberuntungan ilahi, Dewa Phoenix dan Dewa Pengejar Matahari mengungkapkan ekspresi gembira. Dengan pil keberuntungan ilahi ini, mereka memiliki peluang besar untuk memasuki puncak alam Dewa Kekosongan. Wuji, apakah kamu akan memurnikan pil Dewa Perebutan Surga di sini, atau haruskah kita pergi dari sini dan mencari tempat yang aman untuk memurnikan pil tersebut? Meskipun Yewji telah berhasil menyempurnakan pil Dewa Kekosongan tertinggi dan pil Dewa Kekosongan tertinggi, Sen Yaotian dan yang lainnya merasakan kegelisahan yang kuat. Tempat ini lumayan. Dengan dukungan dari tiga asal, ini adalah tempat terbaik untuk menyempurnakan pil Dewa Perebut Surga. Yewji, yang wajahnya sedikit pucat, menunjukkan senyuman tipis. Baiklah, tunggulah sampai Cheng Feng dan yang lainnya menerobos sebelum kalian menyempurnakan pil Dewa Perebut Surga. Sen Yaotian tahu bahwa Yewji sangat keras kepala, jadi dia tidak mencoba membujuknya. Tidak, dalam tiga hari, aku akan menyempurnakan pil Dewa Perebutan Surga. Yewji menggelengkan kepalanya. Wuji, seberapa percaya diri kamu dalam memurnikan pil ilahi perebutan surga? Dewa Naga Pertama bertanya. 30%. Pil Surgawi Perebutan Surga adalah pil teratas di alam semesta. Ia memiliki kekuatan untuk merebut surga. Bahkan dengan keterampilan alkimia Yewji, dia tidak terlalu percaya diri. 30%. Dewa Naga Pertama sedikit mengernyit. Dia sangat jelas tentang pentingnya pil Surgawi Perebutan Surga bagi Yewji. Jika penyempurnaan gagal, konsekuensinya akan terlalu parah. 2139. Tiga hari berlalu dalam sekejap mata. Setelah tiga hari bermeditasi, Yewji menyesuaikan kondisinya hingga mencapai puncaknya. Ye Chen Feng, yang berkultivasi di alam semesta, masih belum mampu menembus tahap kesempurnaan nihiliti. Baiklah, aku akan mulai menyempurnakan pil ilahi perebutan surga. Aku serahkan tugas menjaganya pada kalian. Yewji menarik nafas dalam-dalam dan datang ke sisi tungku ilahi enam alam. Dia menamparkan tungku dan membuka tutupnya. 10 sumber energi yang hebat, gabungkan. Setelah membuka tungku ilahi enam alam, tangan Yewji dengan cepat memutar, dan dia langsung membuat serangkaian segel tangan yang rumit, memobilisasi 10 sumber energi besar yang telah dia ekstrak dengan paksa dan menggabungkannya ke dalam tungku ilahi enam alam. Dong dong dong. Saat 10 sumber energi besar memasuki tungku ilahi enam alam, suara berat terdengar dari tungku ilahi. 10 sumber energi besar tidak kompatibel satu sama lain. Mereka muncul di tungku ilahi enam alam pada saat yang sama dan mulai saling tolak-menolak. Array hebat yang memurnikan Tuhan, gabungkan. Ketika 10 sumber energi besar saling tolak menolak satu sama lain, Yewji mengendalikan array besar pemurnian dewa untuk bergabung ke dalam tungku ilahi enam alam, meminjam array besar pemurnian Tuhan untuk secara paksa menekan 10 sumber energi besar. Energi asal setan, energi asal kematian, energi asal kegelapan, tarik. Ketika array besar pemurnian dewa dengan paksa menekan 10 sumber energi besar, Yewji mengendalikan tungku ilahi enam alam untuk melepaskan kekuatan melahap yang kuat, dengan gila-gilaan mengekstraksi tiga sumber energi besar dari ras iblis asli, meningkatkan konsentrasi sumber energi. Ditungku ilahi enam alam Ketika sumber energi ditungku ilahi enam alam mencapai tingkat yang sangat menakutkan, Yewji memanggil ribuan benda suci yang berharga dan melemparkan semuanya ke dalam tungku ilahi enam alam. Luar biasa, begitu banyak benda suci. Belum lagi melihatnya, aku bahkan belum pernah mendengarnya. Melihat benda-benda suci yang bisa membuat Dewan Hiliti menjadi gila, Dewa Sun Chasing menggelengkan kepalanya dan tidak bisa menahan nafas. Untuk mengumpulkan ribuan benda suci ini, Wuji menghabiskan banyak usaha. Sen Yaotian menambahkan, saya harap dia berhasil dan tidak membiarkan usahanya sia-sia. Menyalakan. Ada ribuan benda suci ditungku ilahi enam alam. Yewji segera mengendalikan arai besar pemurnian dewa untuk dibakar, melepaskan sejumlah besar energi dan darah ke dalam tungku ilahi enam alam, meningkatkan ketajaman mata. Batu ilahi langit luar, tekan. Ada terlalu banyak benda suci ditungku ilahi enam alam, dan energi yang dikandungnya terlalu besar. Untuk berhati-hati, Yewji memanggil dua batu dewa yang beratnya ratusan triliun kilogram dan menekannya ditungku ilahi enam alam, sehingga tutup-tungku tidak akan mampu menahan dampak energi tak terbatas dan langsung meledak. Semuanya sudah siap, Yewji mulai mengusir pola ilahi yang misterius, mengendalikan api kuali yang membara. Dia mulai memurnikan kotoran dari benda suci, perlahan menyempurnakan kekuatan asli yang luar biasa menjadi benda suci yang dimurnikan. Yewji sudah mulai menyempurnakan pelet ilahi perebutan surga. Kapan kita akan bergerak? Dewa Yama telah mengamati setiap gerakan Yewji melalui mata-mata yang dia tinggalkan di ras iblis asal. Ketika dia melihatnya mulai memurnikan pelet surgawi perebutan surga, Dewa Yama segera bertanya kepada kaisar tertinggi surga yang murung. Tidak perlu terburu-buru. Sekarang bukan waktunya untuk bergerak. Belum terlambat untuk bergerak ketika Yewji mencapai akhir penyempurnaan dan menarik pil kesengsaraan. Kaisar tertinggi surga menggelengkan kepalanya dan dengan tenang berkata, saat dia menerima baptisan kesengsaraan pil, dia akan berada pada kondisi terlemahnya. Itu adalah waktu terbaik untuk bergerak. Baiklah, kalau begitu kita akan menunggu dengan sabar sebentar. Dewa Yama menganggup dan berkata, Momomomong, Kaisar tertinggi surga, apakah kamu memiliki kekuatan segel Lord Senhuang? Jangan khawatir, Tuan Senhuang sudah menghitung segalanya. Bahkan jika Yewji memiliki kemampuan untuk melampaui langit, dia bisa melupakan tentang menyempurnakan pelet ilahi perebutan surga. Sudut mulut kaisar tertinggi membuat Dewa Yama dan sembilan Dewa Iblis benar-benar rileks. Yewji, tunggu saja. Dewa ini bersumpah bahwa aku akan memusnahkan seluruh keluargamu dan membuatmu bertobat di neraka. Dewa Yama mengertakkan gigi dan bersumpah dalam hati. Pelet surgawi perebutan surga adalah pil nomor satu di alam semesta. Itu mengandung energi yang sangat besar. Saat Yewji sedang menyempurnakan peletnya, sejumlah besar fenomena aneh muncul, terus-menerus mempengaruhi dirinya. Namun, hati Yewji teguh. Menghadapi fenomena aneh yang terus-menerus muncul, dia tidak takut sama sekali. Dia terus-menerus membuat segel tangan yang rumit, mengendalikan api kuali yang membara dengan seluruh kekuatannya. Dia memurnikan benda suci dan menyempurnakan kekuatan aslinya. Perlahan, benda suci yang dimurnikan dan kekuatan asli murni menyatu, berubah menjadi tetesan cairan spiritual murni yang melayang di tungku ilahi enam alam. Setelah hampir dua bulan, Yewji telah sepenuhnya memurnikan ribuan benda suci dan menggabungkan sejumlah besar kekuatan asli ke dalam cairan spiritual murni. Berhasil, wajah Yewji sedikit memucat, dan napasnya menjadi berat. Saudari Yaotian, menurutmu apakah Huji akan berhasil? Melihat Yewji yang kelelahan, Dewa Kehidupan bertanya dengan gugup. Percayalah pada Huji, dia pasti akan berhasil. Sen Yaotian dengan erat menggenggam tangan ramping Dewa Kehidupan dan berkata dengan tegas. Setelah pemulihan sederhana, tangan Yewji bergerak seperti air mengalir, terus-menerus memadatkan pola ilahi yang mendalam dan mengukirnya di tungku ilahi enam alam. Dia mengendalikan api tungku ilahi enam alam dengan seluruh kekuatannya dan memulai proses terpenting dalam memadatkan pelet. Roh Ilahi Giyok Ketika Yewji mengendalikan api tungku dewa untuk memadatkan pelet, batu Giyok dewa seukuran kepalan tangan yang memancarkan cahaya lima warna muncul di tubuh Yewji. Di bawah kendali keinginannya, mereka terus-menerus meledak, berubah menjadi sejumlah besar bubuk lima warna yang menyatu menjadi pola ilahi yang telah dikembangkan Yewji, dan perlahan-lahan menyatu ke dalam tungku ilahi enam alam. Divine Spirit Jade, Wuji sebenarnya menemukan begitu banyak Giyok Roh Ilahi. Divine Spirit Jade adalah bahan tambahan terbaik untuk memurnikan pelet ilahi. Ini bisa sangat meningkatkan tingkat keberhasilan pemurnian pelet ilahi. Karena Giyok Roh Ilahi sangat langka, nilai setiap Giyok Roh Ilahi sebanding dengan alat dewa kekosongan. Bahkan ada rumor bahwa seorang alkemis mengeluarkan dua alat dewa kekosongan untuk ditukar dengan Giyok Roh Dewa, namun gagal. Inilah yang kami peroleh di jalur kuno bintang saat itu. Sen Yaotian menjelaskan. Setelah menyatu dengan sejumlah besar bubuk Giyok Roh Ilahi, tungku ilahi enam alam yang sedikit gelisah menjadi tenang. Namun, tekanan pada Ye Wuji tidak berkurang. Dia berusaha keras untuk mengukir pola ilahi dan memadatkan pelet ilahi perebutan surga. Perlahan, satu tahun penuh berlalu. Gemuruh, 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 gemuruh. Ketika Ye Wuji, yang telah menghabiskan banyak energi, memadatkan pelet ilahi perebutan surga selama setahun, suara gemuruh yang memekakan telinga datang dari kehampaan biru. Sejumlah besar awan kesengsaraan lima warna menyerbu dengan ganas, menerangi seluruh dunia menjadi dunia yang penuh warna. Kesengsaraan pelet surgawi lima warna. Melihat kemunculan tiba-tiba awan kesengsaraan lima warna dari jauh, kaisar tertinggi surga, Yan Mo Sen, dan lainnya, yang dengan sabar menunggu, mengungkapkan niat membunuh yang kuat di mata mereka. Semuanya, besiaplah. Saat kesengsaraan pelet dewa lima warna turun, kami akan segera mengambil tindakan dan membunuh Ye Wuji. Baiklah. Yan Mo Sen, Nain Mo Sen, dan yang lainnya menganggup dan memanggil alat dewa kekosongan terkuat mereka, bersiap meluncurkan serangan pasti membunuh kapan saja. Gemuruh. Awan kesengsaraan lima warna yang menakutkan berkumpul selama tiga hari tiga malam. Suara gemuruh yang mengguncang sembilan langit bergema dari awan kesusahan lima warna yang tebal. Ribuan pelet ilahi menerobos awan kesengsaraan lima warna dan berkumpul bersama, melepaskan kekuatan penghancur yang membombardir tungku ilahi enam alam. 2140. Kamu berani. Sen Yaotian, Tai Yi, dan yang lainnya, yang telah menjaga Ye Wu Ji, menjadi marah ketika mereka melihat kaisar tertinggi surga, Yan Mo Sen, dan yang lainnya melancarkan serangan diam-diam. Ledakan, ledakan, ledakan. Serangkaian ledakan yang mengguncang bumi bergemas saat artefak dewa kekosongan yang menakutkan menghalangi serangan tersebut. Huff. Kamu pikir kamu bisa menghentikan kaisar ini? Dengan bantuan Sen Huang, kaisar tertinggi surga, yang telah mencapai puncak alam dewa kekosongan, mendengus dingin. Dia membuka mata pembantaian dan menggunakan senjata ilahi penciptaannya. Dia merobek lapisan rintangan seperti pisau panas menembus mentega, membentuk Dawil Heavenly Diagram yang menutupi beberapa liruang. Dia melancarkan serangan fatal pada Ye Wu Ji. Yan Mo Sen, sembilan dewa iblis, dan yang lainnya juga meningkatkan kekuatan pertempuran mereka ke puncak. Mereka menggunakan artefak dewa kekosongan terkuat mereka dan menyerang Ye Wu Ji, yang sedang dimusnahkan oleh kesengsaraan pil. Mengaum. Mengaum. Melihat serangan kaisar langit tertinggi yang akan mencapai Ye Wu Ji, dewa naga leluhur berubah menjadi naga primogenitor yang agung dan menggunakan tubuh besarnya untuk memblokir langit kaisar tertinggi. Tai Yi, yang berada di puncak alam dewa kekosongan, juga menggunakan jurus pembunuh tertingginya untuk menyerang Yan Mo Sen, sembilan dewa iblis, dan yang lainnya. Mata pembantaian, tembus. Menghadapi serangan dewa naga leluhur, kaisar tertinggi surga meningkatkan kekuatan mata pembantaiannya ke puncaknya. Dia menembakkan cahaya yang menyilaukan dan bentrok sengit dengan dewa naga leluhur. Ayah, aku akan membantumu. Pada saat kritis, suara gemuruh terdengar. Ye Chen Feng, yang telah menyempurnakan dua pil dewa kekosongan tingkat tertinggi, telah melangkah ke lingkaran besar alam dewa kekosongan pada saat kritis. Dia memimpin semua orang keluar dari alam semesta dan muncul di dunia luar. Lingkaran besar alam dewa kekosongan. Merasakan alam Ye Chen Feng, dewa jahat, dan Tao Tai, ekspresi sembilan dewa iblis dan yang lainnya berubah. Mereka tidak mengira Ye Chen Feng dan yang lainnya akan menerobos dalam waktu sesingkat itu. Namun, ketika mereka memikirkan kartu andalan kaisar tertinggi surga, mereka tidak mundur. Mereka menggunakan kartu truf mereka dengan segala cara dan menyerang Ye Chen Feng dan yang lainnya dengan sekuat tenaga. Patriar kaisar tertinggi, cepat gunakan kartu trufmu. Kita tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Serangan Ye Chen Feng dan yang lainnya terlalu ganas. Sembilan dewa iblis dan yang lainnya tidak dapat memblokir mereka. Mereka tidak punya pilihan selain mencari bantuan dari kaisar tertinggi surga. Jangan khawatir, mereka pasti akan mati. Kaisar tertinggi surga memperlihatkan senyuman sinis. Dia segera mengeluarkan dua kristal emas gelap dengan ukiran tanda kuno di atasnya dan menghancurkannya. Kemudian, dua kristal emas gelap memancarkan kekuatan ilahi yang menakutkan, berubah menjadi tangan emas gelap dan kepala emas gelap dengan pusaran berputar di matanya yang dapat mengguncang langit dan bumi. Tangan Shen Huang, tengkorak Shen Huang. Melihat kemunculan tiba-tiba tangan dan kepala besar itu, ekspresi Shen Yautian dan yang lainnya berubah drastis. Shen Huang adalah seorang ahli di puncak alam Nihili Tigat. Kekuatannya melampaui Ye Chen Feng, Shen Yautian, dan yang lainnya. Di bawah serangan tangan Shen Huang dan tengkorak Shen Huang, serangan Ye Chen Feng dan yang lainnya sepenuhnya ditekan. Domain sunyi, domain pedang, gabungkan. Melihat orang-orang yang mundur, Ye Chen Feng menarik napas dalam-dalam. Dia langsung menggabungkan dua domain besar dan menggunakan tiga kemampuan ilahi tertinggi untuk menyerang. Mati. Saat Ye Chen Feng melemparkan tiga kemampuan ilahi tertinggi, tangan Shen Huang segera naik menemui mereka. Dengan sebuah pukulan, sebagian besar ruang hancur. Aliran udara melonjak, dan pancaran tinju yang besar itu seperti naga panjang, merobek tiga kemampuan ilahi tertinggi yang telah Ye Chen Feng lemparkan. Pukulan itu membuatnya terbang, dan sejumlah besar darah muncrat dari mulutnya. Cheng Feng. Hati Shen Yautian menegang. Dia menggunakan Bell of Fortune untuk memaksa sembilan Dewa Iblis kembali dan memeluk Ye Chen Feng, yang telah kehilangan kendali atas tubuhnya. Dia bertanya dengan cemas, Nak, kamu baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Aku masih bisa bertarung. Ye Chen Feng mengambil nafas dalam-dalam dan mengendalikan penampilan kekacauan untuk menekan luka di tubuhnya. Dia penuh semangat juang saat berbicara. Aku tidak akan mempermainkanmu lagi. Pupil mata kaisar agung surga mengecil, dan seluruh tubuhnya menyatu dengan tengkorak Shen Huang. Sesaat kemudian, suara yang terdengar seperti ledakan bintang terdengar. Dengan raungan dari tengkorak Shen Huang, Ye Chen Feng dan yang lainnya semuanya terluka. Mereka terlempar karena suara gemuruh yang menakutkan. Ye Wu Ji, hari kiamatmu telah tiba. Terimalah kematianmu dengan patuh. Dengan raungan yang membuat Ye Chen Feng dan yang lainnya terbang, kaisar tertinggi surga dan yang lainnya langsung menghadap Ye Wu Ji. Dalam keadaan normal, Ye Wu Ji tentu saja tidak akan takut pada tangan Shen Huang dan tengkorak Shen Huang. Tapi sekarang, Ye Wu Ji sedang menyempurnakan pil surgawi perebutan surga dan telah menghabiskan terlalu banyak energi. Kemunculan tangan Shen Huang dan tengkorak Shen Huang membawa bahaya besar baginya. Kemungkinan besar dia akan gagal dalam memurnikan pilnya. Namun, tidak ada sedikitpun kepanikan di wajah Ye Wu Ji. Seolah-olah semuanya berada di bawah kendalinya. Sementara itu, di Shen Yao Tian, Ye Chen Feng dan yang lainnya menerima pesan telepati Ye Wu Ji dan dengan cepat mundur 10 ribu meter jauhnya. Kaisar tertinggi surga, menurutmu mengapa dewa ini memurnikan pil di depan semua orang di ras iblis asli? Ye Wu Ji menghilangkan rasa lelahnya dan menggunakan enam jalan kecil untuk menahan baptisan kesengsaraan pil. Dia dengan dingin memandang kaisar tertinggi surga dan yang lainnya dan berbicara dengan bermartabat. N. Melihat mata Ye Wu Ji yang dalam dan melihat Shen Yao Tian, Ye Chen Feng dan yang lainnya mundur, kaisar langit tertinggi dan yang lainnya tiba-tiba merasa tidak nyaman, seolah-olah mereka telah memasuki situasi berbahaya. Kamu tidak bisa menebaknya. Maka dewa ini akan memberitahumu. Ye Wu Ji tersenyum tipis dan berkata, dewa ini belum mengumpulkan semua bahan utama untuk menyempurnakan pil dewa perebut surga, jadi aku memasang jebakan ini untuk memikat kalian semua ke sini. Jika aku menyempurnakan kalian semua dan menambahkan kekuatan Shen Huang, saya mungkin bisa menyempurnakan pil surgawi perebutan surga yang lengkap. Apa? Kata-kata Ye Wu Ji seperti guntur yang meledak di telinga kaisar tertinggi surga dan yang lainnya, menyebabkan kegelisahan di hati mereka semakin kuat. Jangan percaya omong kosongnya, ayo serang bersama, kita pasti bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk membunuhnya. Kaisar tertinggi surga berkata dengan ekspresi muram. Dia mengendalikan tangan Shen Huang dan tengkorak Shen Huang untuk menyerang Ye Wu Ji. Saat kaisar tertinggi surga menyerang dengan seluruh kekuatan mereka, Dewa Yama, Dewa Sembilan Iblis, dan yang lainnya juga menggunakan gerakan membunuh terkuat mereka untuk menyerang Ye Wu Ji, ingin melukainya dengan parah. Array pemusnahan Dewa Kuno, muncul. Kaisar tertinggi surga dan yang lainnya melancarkan serangan fatal mereka. Ye Wu Ji mengaktifkan kartu truf terhebatnya. Array ilahi besar yang menyelimuti ras iblis asli muncul, melepaskan kekuatan kuno untuk menghancurkan segalanya. Itu menghancurkan serangan kaisar tertinggi surga dan yang lainnya dan membuat mereka terbang. Kuno, susunan pemusnahan Dewa Kuno, bagaimana kamu bisa meletakkan susunan Dewa seperti itu? Kaisar tertinggi surga telah mendengar tentang Array pemusnahan Dewa Purba dan mengetahui kekuatannya. Dikabarkan bahwa selama Perang Primordial, Array pemusnahan Dewa Primordial telah muncul dan melenyapkan sejumlah besar Dewa Kekosongan. Bahkan ada Dewa Kekosongan yang dimurnikan sampai mati oleh susunannya. Huff, menurutmu apakah Dewa ini memasuki jalur kuno langit berbintang dengan sia-sia? Metode Dewa ini bukanlah sesuatu yang dapat kamu bayangkan. Yewji dengan dingin mendengus dan mengendalikan Array pemusnahan Dewa Kuno untuk menghancurkan surga kaisar tertinggi dan yang lainnya. Tidak. Kaisar tertinggi surga dan yang lainnya berteriak putus asa saat mereka menghadapi serangan Array pemusnahan Dewa Kuno. Mereka menyerang dengan sekuat tenaga, ingin mengobrak abrik barisan dan pergi. Namun, kekuatan Array pemusnahan Dewa Kuno terlalu menakutkan. Serangan kaisar tertinggi surga dan yang lainnya sama sekali tidak berguna. Mereka terus-menerus dihancurkan oleh susunannya. Setelah menghabiskan setengah dupa, para Dewa Iblis tidak dapat menahan serangan dari Array pemusnahan Dewa Kuno dan berubah menjadi awan kabut darah melayang di dalam Array. Menggabungkan. Sambil berpikir, Yewji mengendalikan awan kabut darah untuk bergabung dengan Tungku Ilahi Enam Alam, meningkatkan kualitas pil ilahi perebutan surga. Setelah menghabiskan waktu dengan dupa lainnya, sembilan Dewa Iblis dari alam Dewa Kekosongan juga disempurnakan oleh Array pemusnahan Dewa Kuno, berubah menjadi kabut darah dan bergabung dengan Tungku Ilahi Enam Alam.